Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang dalam rangkaian acara Summer Camp 2020 Izinkan saya selaku pemula acara untuk memperkenalkan diri Saya Fatina Izmi akan memandu jalannya acara pada hari ini Yang kami hormati Bapak Kuhus Siti Winangun Bapak Ratija Manggala Yang kami hormati Wakil Ketua IAI 5 Jawa Barat Bapak Mudovar Dan yang kami hormati Bapak Asep Darmana Huskita hari kemarin Yang juga akan mengisi materi pada hari ini Selamat datang dalam acara seri kuliah publik sesi 5 Pengenalan singkat mungkin untuk yang baru ikut pada sesi hari ini Summer Camp merupakan kegiatan mahasiswa yang diselenggarakan oleh SAP PK ITB Pada liburan semester dengan rangkaian kuliah publik dan workshop Pada tahun ini kami mengangkat tema materialitas dan budaya kreatif Dengan tiga lokasi yaitu di Jatiwangi, Siti Winangun, dan Bukit Bambu Diharapan Summer Camp dapat menjadi salah satu model inovasi berbasis pengetahuan Yang dikembangkan di universitas yang mampu menghelap potensi lokal Untuk mempersingkat waktu Mari kita langsung menuju materi inti yang akan dipandu Oleh Bapak Zuhdi Alam Silahkan Terima kasih Bu Fatina Selamat siang semuanya Ya perkenalkan saya Zuhdi Saya adalah salah satu panitia Fasilitator Summer Camp 2020 Ada tiga pembicara pada sesi kali ini Yang pertama yaitu Pak Asep Darmana Sarjana Teknik Magister Arsitektur Kemudian Pak Mudovar Pak Mudovar yang tadi telah disebutkan oleh Bu Fatina Nama lengkapnya Pak Mudovar Mufit STMT Kemudian Pak Ratija Bratamenggala KUU Atau umumnya kalau di Indonesia itu Kepala Desa Siti Winangun Kalau Pak Asep itu Beliau Lulus dari Sarjana dan Magister Dari Teknik Arsitektur ITB Sebelum menjadi Akademisi Di kampus Alamaternya ini Beliau sempat menjadi Associate Di DP Architect Singapura Kemudian menjadi Junior Arsitek Di Pasagi Beliau fokus pada Riset beliau fokus pada Water Sensitive Urban Design Perancangan Urban Yang Sensitive terhadap air Kemudian Water Sensitive Design Approach Kayaknya mungkin Pak Asep nih Cocok kerja di air ya Kemudian Pada Saya Mbak Ara IKN kemarin Beliau termasuk dalam Lemah Besar Beliau dan timnya termasuk Kelima Besar Pada 2018 Sempat menjadi Pemenang pertama Kompetisi Design AI CLD Di University of Kitakyushu, Jepang Dan Honorable Mention RIA 2017 Yang diadakan oleh NUS Singapura Sementara itu Pak Mudovar Mufid Wakil Ketua Anam Yai Jabar Ini adalah Tokoh Arsitektur Dari Cirebon Beliau Sepertinya juga Concern terhadap Pengembangan arsitektur Di daerah Cirebon Sekolah Sarjananya Ada di STT Cirebon Jurusan Arsitektur Kemudian Mengambil Bagistra Arsitektur Di Bundip Pada 2014 Sementara Pak Kuhu Nah ini mungkin Nanti Pak Kuhu Yang cerita sendiri Sebelum dapat Informasinya Terkait CV Bapak Tapi yang pasti Beliau nih Yang megang Si Tiwi Nangun Dekat Dekat dengan Dekat dengan Masyarakat Cirebon Baik secara Kultural Maupun secara Administratif Selanjutnya Pak Asep Mungkin bisa Saya serahkan Kepada Pak Asep Untuk langsung Memberikan materi Ya Materi pertama Dari Pak Asep Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Pak Zuhdi Saya Langsung Saya Izin share screen Bisa Baik Apakah Sudah terlihat Sudah 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 Pak Asep Baik Terima kasih Pak Zuhdi Saya mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat sejahtera Bagi kita semua Baik Saya akan Memaparkan Hari ini Mengenai Potensi sungai Sebagai penghubung Pada pengembangan Pariwisata Jadi Mungkin Mungkin Saya tidak akan Bicara detail Banyak Tentang Setiun Angun Karena Dua narasimor berikutnya Akan lebih Paham Apalagi Tadi sudah Disebutkan bahwa Pak Ku Ini yang Megang Tentu Beliau yang Saat nanti Memulai Saya workshop Saya workshop di Summer Camp Ini khususnya Bagi mereka Yang Mengambil Site Di Siti Winangun Dua materi berikutnya Ialah Studi Presiden Jadi setelah Kami Survei Saya terpikir Ada dua Studi Presiden Yang Saya kira Sangat relevan Dan bisa ditelakkan Prinsipnya Di Siti Winangun Ini Yang pertama Yalah Singapur River Jadi Yang berikutnya Adalah Kalang River Jadi dua-duanya Ini di Singapur Kebetulan Tadi Saya berkesempatan Bekerja di sana Dua Dua Tempat ini Saya familiar Karena yang pertama Singapur River Itu Saya berkesempatan Mengerjakan sebuah Project Yang secara tidak langsung Berhubungan dengan area itu Jadi kami Di tim waktu itu Harus mempelajari sedikit Tentang Sejarah Singapur River Jadi Ada insight Bagaimana Singapur River ini Memberiki peran yang Signifikan Dalam Perkembangan Singapur Secara umum Dan khususnya Pariwisata Sedangkan Kalang River Itu saya gunakan Sebagai referensi Saya pelajari Ketika Menulis tesis Di S2 Terkait dengan tadi Waterstress Urban Design Dan Memangkan salah satu Best practice Di Asia Di Asia Yang Mungkin Relevan juga Karena di Siti Winangun Ini nanti kita lihat Ada sungainya Ada badan air Yang Memiliki peran Dan potensi Yang luar biasa Baik Jadi ini Desa Siti Winangun Sekilas saja Overview Ada batasan Batasan Desanya Di sini Bisa kita lihat Di sebelah utara Dan selatan Itu Di desa Siti Winangun Ini ada Berbatasan dengan Desa Jamblang Sebetulnya Di Pointer saya Terlihat 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 Jadi ini ada Di Selatan Jamblang Kalau saya tidak salah Desa Jamblang Ini berbatasan Seperti itu Di sisi Timur Ada Di sini Ada Kasugangan Lor Lalu di sebelah Baratnya Setelah Desa Jamblang Ini ada Desa Dana Winangun Di sini Dana Winangun Nanti mungkin Aku bisa Menjelaskan Lebih detail Tentang Batas-batas Administratif Baik Oke Sebentar Nah Di Desa Siti Winangun Ini dilalui oleh Sungai Jamblang Sebetulnya Dia melalui Beberapa Desa Sehingga Kami melihat Potensinya Sebagai sebuah Badan air Yang dapat menjadi Penghubung Desa-desa ini Khususnya Menghubungkan Atau menjadi Katalis Jadi katalis Bagi Objek-objek Wisata Yang berpotensi Untuk kemudian Dikembangkan Di desa ini Dan desa-desa Sekitarnya Survei kami Dimulai Ketika Kantor desa Siti Winangun Kami disambut Dan dijamu dengan baik Oleh Pak Ketika itu Lalu kami Di atas Sebuah workshop Sambil berjalan Menuju sungai Itu ada Workshop Kalau nggak salah Di sekitar sini Di perjalanan kami Itu Sebuah workshop Gerabah Karena Mungkin seperti yang Kita tahu ya Secara umum Siti Winangun ini Terkenal dengan Kerajina Dan pengajin gerabahnya Yang khas Nah ini Kebetulan ketika Kita ke sana itu Sedang berlangsung Workshop Gerabah Bagi para pelajar SMP Jadi berkesempatan Berkunjung ke sana Kita bisa melihat Para alatan Serta proses Dan Proses kerja Lalu bagaimana Cara menggunakan Alat-alat itu Di sini bisa dilihat Anak-anak ini Menggunakan Mencoba Membuat Gerabah Dipandu oleh Para pengrajin Pengrajin lokal Dari sana Kami berjalan Menyusuri sungai Jadi Sengaja gitu Jadi kita ingin Lihat nih Lewat sungai ini Kita bisa menemukan Apaan saja Di situ Gerabahnya jelas Sudah sangat terkenal Di Siti Winangun Khususnya Beberapa Tahun belakangan ini Semakin gencar Semakin banyak Pengrajinnya di sana Ini juga Berhubungan dengan Sejarah Siti Winangun Ini sendiri Nanti bisa dijelaskan Bahwa Awal mulanya Memang Dimulai Diperkenalkannya Kerajinan Atau Keterampilan Membuat Gerabah Di Siti Winangun Yang menjadi Basic ya Pencarian Para penduduk Siti Winangun Begitu Ini kita bisa lihat Suasana Di sekitar sungai Jadi memang Terdapat jalan Jalur inspeksi ya Di situ Lalu Sebagian Besar Itu masih Alami Lalu Sebagian juga Sudah ada yang Dikembangkan Atau Beberapa Dindingnya Sudah dimodernisasi Sebagian Nah ini Kita bisa lihat Di sini Kami berjalan Ke arah Sebuah pendopo Di sini Nanti kita akan Sampai di sana Lalu Apa yang bisa kita lihat Di sana Melihat sungai ini Saya terpikir Bahwa Badan air ini Tentu dulunya Memiliki peran yang Signifikan Jadi Dari sumber sejarah Yang saya baca Badan air ini Menjadi salah satu Transportasi utama Dari para pedagang Cina Arab Yang berlabuh Di pelabuhan Untuk masuk ke Wilayah Dalam Lebih mudah Atau lebih Ini menggunakan Jalur air Karena jalur darat Mungkin pertama Sarana-prasarananya Belum Semempuni Atau selengkap Saat ini Dan Relatif lebih jauh Memakan Waktu dan tenaga Yang lebih banyak Mereka memilih Jalan air Ini juga berhubungan Kenapa namanya Suhae Jamblang Karena di desa Jamblang Pada mulanya Kalau saya tidak salah Itu nama pohon Jamblang Jadi Di sana Seorang pedagang Menetap Lalu Terbentuklah pemukiman Itu desa Yang kemudian Disebut sebagai Desa Jamblang Itu juga memiliki Sebuah Peran Dalam Membentuk karakter Desa Jamblang Desa Kaitannya dengan Siti Hukuman Angun Seperti apa Jika di Siti Hukuman Angun Terkenal dengan Gerabahnya Di Jamblang Mungkin lebih banyak Nanti Peninggalan-peninggalan Dari Percinan Peninggalan sejarah Yang memiliki Nilai-nilai sejarah Ini dari atas Tadi kita berjalan Di jalur ini Lalu ada sungainya Di sisi sebelah Timur ini Di sisi sebelah Barat Ini berbatasan langsung Dengan permukiman Ini Waktu itu diceritakan Bahwa Jika banjir Ini bisa meluap Sangat tinggi Jadi Kalau berhubungan Dengan sungai Dengan badan air Saya kira Penting Untuk Konsen Fokus pada Bagaimana Memanage Badan air Ini Sehingga Dia justru Menjadi bagian Yang Bermanfaat Dengan sedikit Kendala Tentunya Jadi Bukan Malah mendatangkan Sibah Nah Nanti potensi itu Yang akan kita gali Dan kita akan pelajari Dari studi Presiden berikutnya Nah ini Melihat ke atas Ke sisi Kesebelah utara Bisa dibayangkan Zaman dahulu itu Transportasi Pertama dagang Dari pelabuhan Melalui sungai ini Dari jamblapel Melalui desa Yang di Daerah yang lebih dalam Nah ini Bila melihat ke sisi Sebelah Barat Padat Sudah Lumayan Padat Permukiman Nah ini juga Harus menjadi Perhatian Bahwa Keberadaan Permukiman yang padat Ini Kecenderungannya Selalu akan Meningkat Jumlah penduduk itu Hampir selalu akan Meningkat Jadi dengan begitu Kita harus Sikapnya bagaimana Terhadap sungai ini Jadi dia harus Bisa menjadi Sebuah Apa istilahnya ya Jangan sampai sungai ini Nanti Dia hilang gitu Tergerus oleh ini Sehingga fungsinya Di lingkungan Itu justru Teralihkan Nah itu Jadi aspek Pengembangan pariwisata Juga harus dibarengi Dengan kesadaran Pelesarian lingkungan Nah Ini ya Di sisi Sebelah kiri ini Ada patah kuncinya Jadi ada penopo Penopo Pancaniti ya Ini namanya Dari penopo ini Nanti kita bisa Melihat sebuah Masjid keramat Nah ini Masjid keramat Buyut kebagusan Jadi salah satu Tokoh leluhur Pakku ya Kalau tidak salah ya Yang Salah satu Tokoh pendiri Tokoh awal Di Siti Winangun ini Kalau tidak salah Beliau juga Yang memperkenalkan Keterampilan Membuat gerabah Di Siti Winangun ini Ini merupakan Situs yang penting Yang Sangat patut Sangat layak Untuk dilestarikan Jadi Untuk melestarikan Kesadaran Akan sejarah Yang nanti akan Turut membangun Kehasan Yang sempat Dibahas oleh Pak Isan Sebelumnya Jadi ciri khas Dan bisa menumbuhkan Kebanggaan Jadi Perlu sekali Dilesarikan Ini bisa dilihat Sini bagaimana Konstruksinya Masih sangat Otentik Jadi mesin ini Sudah ada Bangunan tambahannya Bangunan lamanya Juga masih Ada Dan berisikan Makam Para tokoh-tokoh Dan keluarga Tokoh masyarakat Di Siti Winangun Nah ini Bisa kita lihat Makam-makamannya Area makam Lalu Di bagian dalam Ini area sholat utama Bisa dilihat Menarik disini Proposinya Endek Ininya High to ceiling-nya Gitu Propos to ceiling-nya Oke Nah Dari Dari situ Dari masjid itu Setelah mengunjungi Makam Lalu Siti Winangun Kami melanjutkan perjalanan Untuk Melihat Jagoannya nih Tokoh utamanya Dari Siti Winangun Jadi Para pengrajin Grabah Para pengrajin lokal Para pengrajin lokal ini Mereka Melakukan Kegiatannya Atau memproduksi Karya-karya Di dalam skala rumahan Ini salah satu Yang Kami temui Disini Pak Kadmiya Kalau saya tidak salah Rumah beliau Kami dijamu dengan baik Disubuhi teh Yang sangat enak Disitu Disitu kita bisa melihat Proses pembuatan Grabah Macam-macam Grabah Yang beliau buat Dari mulai Seperti Cangsir Teko Teko Poci Untuk teh itu Lalu ada Yang besar-besar Seperti Gentong Padasan Waktu itu Pak Agus Sempat mencari Gentong Padasan Yang ukurannya Besar sekali Pada zaman dahulu Ini digunakan Untuk Air wudu Jadi menyimpan Air wudu Di gentong Pak Aset Mohon maaf Oh ya Gimana Pak Judi Itu Co-hostnya Pak Jangan lupa Ditambah Ini Ada Kendala Karena tadi Restart Jadi Fitur Co-hostnya Harus disetting ulang Pak Judi Jadi mungkin Nanti setelah Oke Siap Terima kasih Silahkan lanjutkan Oke Oke Jadi Baik Sampai dimana tadi Oh Padasan ya Gentong Ketika saya mempelajari Sudi tentang water sensitive Ada Local wisdom Kearifan lokal Di beberapa daerah Menyimpan air Di gentong Karena Gentong Tanah Liat Itu Dia Menyebabkan Air tersebut Terevaporasi Jadi Darah Lebih dingin Jadi itu Bagian dari Water sensitive Juga Jadi tidak Melalui Masalah Sungai Masalah Air Hujan Nah ini Menarik juga Itu bisa jadi Potensi Jadi Nilai jual Di Siti Nah ini Selain Tadi Alat minum Juga ada Patung-patung Dari Karakter-karakter Mitologi Dari Cerbon Jawa Barat Lalu ini yang Dipegang Pak Kuhu Ini yang Salah satu Yang paling populer Pak si Naga Liman Pak ya Kalau saya tidak Salah ya Ini Gabungan dari Tiga binatang Suatu karakter Topensi Yang Populer Kenal Di Cerbon Jawa Barat Ada topeng Jadi Topeng disini Berbeda Dan topeng Yang digunakan Untuk Menari Jadi mungkin Lebih Digunakan Untuk Sebagai pajangan Jadi pajang Karena terbuat Dari tanah Liat Begitu Tapi tetap Patuh Dengan Pakem-pakem Karakter-karakter Topeng Cirebon Seperti apa sih Karakternya Sesuai Sesuai dengan Pakem-pakem Nah Ketika kami Melanjutkan Perjalanan Kami berkesempatan Bertemu Atau Melihat dengan Seorang pengrajin senior Jadi beliau ini Sudah Mungkin seumur hidupnya Menjadi pengrajin kerabah Bisa dilihat Disini Kami lewat Disampai Ini beliau Sama sekali Tidak terganggu Kegiatannya Sambil berinteraksi Masih bisa Saking sudah Mendarah dagingnya Beliau sebagai pengrajin Mungkin Berhubungan Dengan yang disampaikan Pak Isan juga Jadi bahwa Pengrajin itu Melakukan sesuatu yang sama Berulang kali Sampai jadi Kebiasaan Sampai sesuatu yang 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 Otomatis Kita bisa menghasilkan karya itu Yang sama Setiap hari Begitu Nah ternyata Bapak ini Pengrajin senior Cukup Lumayan populer juga Bahwa Produknya Atau produk desa Siti Winangun Sudah sampai ke Amerika Serikat Sudah sampai ke Macanegara Jadi disini Bisa dilihat Siti Winangun Sudah memiliki modal Sebetulnya Untuk Mengembangkan Pariwisata Yang mana Sekarang pun Sudah berjalan Hanya saja Mungkin Yang perlu kita lihat Ini Akan selalu ada celah Untuk Perbaikan Jadi Tadi ada potensi Yang menurut kami Sangat besar Menurut saya Khususnya Yang bisa Mengembangkan Potensi pariwisata ini Jauh lebih besar lagi Menghubungkan Antar desa Wisata Menghubungkan Antar objek Wisata Dengan Lebih Komprehensif Terhubung Dari Kantor desa Kami ingin Melihat Daerah Pecinan Di Daerah Jamblang Jadi disana Kami ingin melihat Peninggalan Dari Di Pecinan Ini ada Apa sih Potensinya Seperti apa Apakah bisa Digabungkan Atau Menjadi Bagi Sesuatu Kesatuan Kesatuan Wisata Kami ke Daerah Wihara Tapi disini Yang menarik Adalah Ada Rumah-rumah Tuanya Masih Ada Beberapa Disitu Dan Otentik Dan menurut saya Ini patut Dilestarikan Menjadi Tambahan Modal Bagi desa Jatang Desa Sepuluh Angun Menjadi suatu Kekayaan Historis Agar Memperkenalkan Budaya Sejarah Tadi kan Jamblang Itu Dimulai Dari Para Pedagang Sina Berdagang Di bawah Jamblang Ini bisa Menjadi Suatu Artifak Menunjukkan Atau Mendokumentasikan Sejarah Ini bisa Dilihat Struktur Atapnya Disini Masih Sangat Otentik Tradisional Ini ada Asimilasi Budaya Juga Mungkin Tidak Sepenuhnya Tiongkok Dan Ini sangat Menarik Ketika kami Datang Bersama Pak Zuhdi Yang sangat Seorang Historis Antusias Beliau bilang Ini Bagus sekali Menarik Dan yang Lebih menarik Ini disebelahnya Ada Tipologi Perumahan Cina Yang Sangat Jarang Pak Zuhdi Bila Ini jarang One of a kind Mungkin Ini tipologi Perumahan Kortyat Jadi Seperti Perumahan Bali Yang Kompon Banyak Yang di Tengahnya Ada Kortyat Lalu Dipagari Nah Itu Dulu Mungkin Banyak Pada Masa Awal Perkembangan Atau Kedatangan Para pedagang Tapi Kemudian Berangsur Hilang Ini Ada Satu Disini Ini Juga Menarik Kami Berkesempatan Mengobrol Dengan Penguninya Saat itu Kebetulan Ada Ada Fitur Yang Lebih Menarik Lagi Disini Yang Kami Temui Ini Pintunya Ada Kuncinya Tapi Kuncinya Seperti Sederhana Di Palang Tapi Tidak Bisa Sembarangan Dibuka Ternyata Ada Tombol Rahasianya Jadi Kalau Tombolnya Tidak Ditekan Itu Tidak Bisa Dibuka Ini Didemokan Oleh Pak Zudina Jadi Ada Tombolnya Di bawah Ini Jadi Tidak Rahasia Lagi Tapi Itulah Jadi Ada Ada Local Wisdom Ada Kekayaan Historis Yang Menurut saya Sangat patut Untuk Dilesarikan Dan Kemudian Ditunjukkan Tidak Hanya Untuk Warga Tapi Juga Untuk Wisatawan Jadi Jadi Tadi Selain Dari Pengrajin Gerabah Ada Peninggal Yang Masih Erat Kaitannya Dengan Sejarah Berdirinya Tempat Tersebut Bisa Menjadi Penumbuh Kebanggaan Bagi Generasi Muda Kalau Di Paparan Sebelumnya Ada Generasi Muda Seringkali Lupa Atau Enggan Untuk Menunjukkan Karakter Kedaerah Ini Tentunya Dalam Karakter Kedaerahan Yang Positif Baik Itu Nah Pak Asep 10 menit Lagi Pak 10 menit Oke Siap Setelah Itu Lanjut Ke Studi Presiden Jadi Setelah Melihat Dua Modal Utama Itu Yang Terpikir Oleh Saya Adalah Di Singapura River Dan Kalang River Di Singapura River Ini Apa Yang Bisa Kita Pelajari Ini Secara Makro Dimana Singapura River Itu Salah Sungai Utama Ini Letak Di Mulut Jadi Ini Memiliki Peranan Yang Sangat Signifikan Perubahan Dari Singapura Yang Adalah Desa Nelayan Menjadi Negara Yang Maju Sekarang Ini Salah Satu Mulanya Di Sini Dan Lagi Lagi Disini Juga Ada Asimilasi Budaya Dari Tiga Etnis Utama Melayu Chinese Dan Di Singapura Ini Jadi Tempatnya Kecil Budaya Banyak Asimilasi Culturnya Banyak Dan Sebetulnya Peninggalan Mereka Juga Tidak Sekaya Kita Dan Mereka Sadar Itu Mereka Berusaha Keras Bagaimana Melindungi Kekayaan Heritage Mereka Pengetahuan Pengatuan Dan Kekayaan Historis Mereka Mereka Kumpulkan Mereka Kemas Salah Satunya Yang Paling Signifikan Di Daerah Singapore River Ini Jadi Di Daerah Di Sepanjang Singapore River Ini Ada Banyak Museum Jadi Bangunan Bangunan Lama Yang Dalamnya Pemerintahan Gudang Itu Mereka Ubah Menjadi Museum Yang Menunjukkan Salah Satunya Ada Asian Civilization Museum Bisa Melihat Kebudayaan Asia Secara Umum Ini Kalau Kita Lihat Website International Heritage Board Singapura Itu Pride In Our Past Legacy For Our Future Jadi Bagaimana Mereka Memetrending Kebanggaan Akan Masa Lelunya Untuk Menjadikan Legacy Bagi Masa Depan Mereka Ini Bisa Bisa Dicontoh Prinsipnya Bahwa Kita Memiliki Kekayaan Yang Sama Bahkan Lebih Dari Di Singapura Ini Yang Bisa Ditiru Di Media Sosial Lalu Bisa Dilihat Disini Yang Bintang Bintang Ini Adalah Place Of Interest Jadi Banyak Tempat Yang Nah Disini Trans Singapore Tulang Punggung Utama Sirkulasi Jadi Meskipun Tidak Secara Saat Ini Tidak Digunakan Secara Aktif Sebagai Sirkulasi Utama Tapi Zaman Dahulu Itu Sirkulasi Utama Lalu Sekarang Tepian Itu Digunakan Sirkulasi Utama Untuk Mengakses Daerah-daerah Wisata Di Sekitarnya Jadi Membentuk Jejaring Memberikan Kemudahan Akses Lalu Selain Itu Mereka Tidak Berhenti Berkembang Selalu ada Inovasi Baru Mengundang Artis Artis Lokal Seniman Untuk Mendokumentasikan Sejarah Misalnya dulu Banyak anak-anak Main di tepi Sini Dibuat Patungnya Seperti ini Ada ceritanya Nah Ini Rat kaitannya Dan budaya Kehidupan Di Sitar Sungai Pada masa itu Lalu Mereka Juga Fleksibel Tadi Misalkan Instalasi Artis Tersebut Tidak Begitu Mereka Bisa Sesuaikan Dengan Pesisi Tuhan Ini Misalnya Tahun Baru Dipakai Untuk Men Suasan Tahun Baru Tentunya Di kita Ada Batasan Tentu Yang Bisa Sesuaikan Juga Tapi Bagaimana Prinsipnya Bisa Fleksibel Dalam Memadai Berbagai Kegiatan Dari Berbagai Lapisan Kalang River Itu Di sebelah Mana Lebih Di sini Ini Sangat Bertolak Belakang Dengan Sebelumnya Tadi Singapura River Ini Lebih Pendekatannya Ekologis Lingkungan Tapi Lagi-lagi Keduanya Memiliki Badan Air Atau Sungai Sebagai Sumbu Utama Yang Memberikan Yang Yang Menjadi Sumber Akses Berperan Penting Nah Di sini Kalang River Itu Salah Satu Sungai Terpanjang Seperti Di Singapura Tapi Yang Saya Seroti Daerah Bisan Ini Saya Seroti Kenapa Karena Ada Perubahan Yang Signifikan Yang Tadi Perkerasan Begini Diubah Seperti Di Bawah Nah Ini Dari Engineer Dari Rambol Rambol Studio Jadi Bagaimana Mereka Menggunakan Prinsip Photosensitif Nanti Detailnya Bisa Kita Diskusikan Bagaimana Mengubah Paradigma Pengolahan Somwater Yang Konvensional Menjadi Yang Lebih Ramah Lingkungan Dan Ini Merupakan Gabungan Program Dari Dua Dinas Ada PUB Dan Dinas Perairan Mungkin Kalau Dikita Dan Dinas Pertamanan Ini Juga Menunjukkan Bagaimana Kolaborasi Antar Sektor Pemerintahan Bisa Dilakukan Yang Masing-masing Memiliki Concernnya Masing-masing PUB Dengan Tata Kelola Air Dengan Taman Sungai Ini Tidak Kemudian Dikembangkan Tidak Hanya Menjadi Sebuah Saluran Air Saja Tapi Bagaimana Menjadi Nilai Tambah Memberikan Tadi Meningkatkan Wisata Terus Meningkatkan Wisata Lalu Dia Menjadi Menjadikan Kualitas Hidup Warga Di Sekitar Lebih Baik Nah Ini Banjir Disengaja Jadi Memang Fungsinya Seperti Ini Jadi Bishan Parah Dibuat Alami Agar Dia Pada Banjir Meluap Lalu Kalau Dia Surut Oke Lanjut Aja Nah Ini Kitek Aways Ada Tiga Pertama Memang Branding Atau Kekhasan Daerah Lalu Sungai Sebagai Orientasi Sangat Berpotensi Sekali Untuk Dijadikan Koneksi Memutus Jari Lalu Tidak Melupakan Pelastarian Untungan Karena Itu Penting Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik Dan Yang Terakhir Tentu Tidak Lupa Manusianya Karena Untuk Apa Semua Itu Dibangun Tentu Kita Harus Mewadahi Mereka Dan Mereka Harus Sense Of Attachment Terhadap Tempat Itu Agar Turut Serta Melestarikan Oke Terima kasih Saya kira Begitu Pak Zuhdi Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Pak Masih ada Empat Menit Lagi Tapi Ini Saya Coba Apa Kata kunci Yang saya Dengar Dari Penjelasan Pak Asep Pemaparan Pak Asep Pertama Sungai Jamblang Yang Membelah Judulnya Membelah Desa Siti Winangun Itu bisa Menjadi Katalis Atau Simpul Yang Menyambungkan Jaring Kegiatan Kegiatan Masyarakat Yang ada Di Sekitar Siti Winangun Terutama Siti Winangun Sediri Dan Bisa Menjadi Nilai Tambah Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Yang ada Di Sana Kemudian Siti Winangun Sendiri Memang Kental Dengan Tradisi Grabah Dan Daerah Siti Winangun Dan Sekitarnya Mempunyai Banyak Peninggalan Sejarah Yang Peninggalan Sejarah Yang Kental Dan Masih Bisa Dilihat Sampai Sekarang Mungkin Juga Ada Aspek Pariwisata Yang Bisa Nanti Kita Bahas Selanjutnya Pembicara Kedua Ini Kami Mengundang Bapak Bisa Si speakernya Dinyalain Mungkin Pak Asep Bisa Bantu Nah Selamat Siang Pak Ratija Assalamualaikum Ya Pak Ratija Iya Iya Presentasi Berikutnya Dari Bapak Mungkin Bapak Bisa Cerita Kepada Teman-teman Terkait Hal tersebut Kemudian Ya ada Apa saja Yang Bapak Ingin Ceritakan Dan Sampaikan Kepada Para Peserta Webinar Kali ini Saya Silahkan Pak Ratija Terima kasih Kepala Desa Siti Winangun Pada Bulan Desember Tahun 2015 Jadi Saya Efektif Bekerja Seperti Kubu Semenjak Januari 2016 Alhamdulillah Dalam kurut Waktu Yang Hampir 5 tahun Sudah Ada Perkembangan Yang Sangat Signifikan Terutama Kaitannya Dengan Pengembangan Siti Winangun Menjadi Desa Wisata Dan Alhamdulillah Sekarang Siti Winangun Menjadi Desa Digital Yang Terkoneksi Dapat Pendudukannya Dengan Istituk Capil Kabupaten Cerbun Sebagai Yang Pertama Jadi Siti Winangun Ini Luas Wilayahnya Hanya 65 Hektare Terdiri Dari 5 Dusun Ada Dusun Lebak Dusun Sentul Dusun Capret Kipul Dusun Capret Dan Dusun Kepalusan Kemudian Jumlah Penduduknya Hampir 5000 Jadi 4982 Dan Ini Terdiri Dari 1500 Kakak Siti Winangun Ini Merupakan Desa Yang Cukup Wah Ini Bekas Pendudukan Islam Dan Menjadi Salah Pusat Penyebaran Islam Di Kawasan Kesultanan Cirebon Badi Saya Menegaskan Bahwa Siti Winangun Ini Bekas Pendudukan Islam Karena Dilihat Dari Pusata Yang Ditinggalkan Oleh Peluruh Kami Yang Bernama Kimas Ratna Gumilang Yang Bergelam Sef Timurja Masyarakat Kami Siti Winangun Lajim Menyebut Beliau Dengan Sebutan Bunyut Kepalusan Beliau Meninggalkan Tiga Pusata Yang Sangat Berharga Bagi Kami Yang Pertama Berupa Kitab Suci Al-Quran Kuno Dan Alhamdulillah Ini Masih Terbaru Dan Masih Utuh Dengan Kondisi Yang Sangat Bagus Kemudian Di Kalian Masyarakat Kami Ada Satu Tradisi Bahwa Setiap Menjelang Malam 29 Ramadan Itu Ada Ritual Membersihkan Al-Quran Jadi Lembar Demi Lembar Al-Quran Dikasihkan Bersama Dengan Pusata Yang Lain Sebagai Satu Simbolis Bahwa Hidup Kita Ini Atau Hati Kita Ini Akan Mendapatkan Cahaya Bersih Kalau Senantiasa Berpegang Teguh Kepada Nilai Nilai Jalan Al-Quran Seperti Yang Disiratkan Dalam Al-Faqorah Ayat 257 Dulu Matin Ilan Nur Dari Kemudian Pusata Yang Kedua Berupa Masih Yang Tadi Kepunis Sudah Ditampilkan Oleh Pak Asep Ini Bentuknya Masih Sama Seperti Masih Masih Di Daerah Jawa Yaitu Terdiri Dari Empat Pilar Utama Kemudian Atap Bersusun Seperti Figura Dan Di Puncak Atap Itu Ada Ornamen Yang Terbuat Dari Gerabat Yang Masyarakat Kami Menyebutnya Dengan Sebutan Momolo Dan Ini Satu Bentuk Bahwa Islam Atau Para Pendakwah Islam Pada Saat Itu Sangat Akomodatif Dengan Budaya-budaya Yang Sudah Bergembang Yaitu Dari Model Tempat Ibadah Sebelumnya Yaitu Atap Persusun Seperti Model Kuro Dan Di Atas Puncak Atapnya Ada Ornamen Dari Gerabat Yang Yang Kita Sebut Dengan Memolo Dan Memolo Itu Terdiri Dari Tiga Susun Ada Badan Ada Dan Mestaka Dan Ini Mestaka Ini Yang Membedakan Tipe Memolo Yang Satu Dengan Memolo Yang Lain Karena Mestaka Memolo Ini Mengambil Model Mahkota Dari Tokoh Kewayangan Ada Dwarawati Ada Budistira Ada Adipati Karna Ada Ramurjaya Dan Lain Sebagainya Kemudian Mahcid Ini Masih Terbuat Dari Rangka Kayu Pilarnya Masih Pilar Bulat Dan Menurut Ahli Sejarah Pilar Bulat Ini Usianya Lebih Tua Bimbang Pilar Pesegi Dan Mahcid Yang Pilarnya Masih Pilar Bulat Ini Hanya Bisa Dikamui Di Mahcid Mahcid Seputar Kraton Dicirebon Dan Juga Desa-Desa Yang Seusia Dengan Desa Sebagian Kemudian Pesaka Yang Ketiga Berupa Gerabat Bahkan Nama Siti Winangun Itu Identik Dengan Gerabat Mas Siti Dari Pasal Jawa Siti Dan Winangun Siti Itu Artinya Tanah Winangun Artinya Yang Jadi Siti Winangun Tidak Bisa Dilepaskan Dengan Gerabat Bagi Kami Gerabat Itu Bukan Hanya Semata Mata Ekonomi Tapi Ini Juga Ada Baitan Dengan Lila Lila Sejarah Kemudian Gerabat Siti Winangun Ini Memiliki Keunggulan Dan Keunikan Dibanding Dengan Gerabat Di Tempat Lain Paling Tidak Empat Hal Yang Bisa Sermati Dari Gerabat Siti Winangun Yang Pertama Dari Aspek Historisnya Jadi Siti Winangun Ini Merupakan Sentra Gerabat Yang Tertua Di Jawa Barat Jadi Di sentra-sentra Gerabat Yang Ada Di Tempat Lain Di Jawa Barat Ini Seperti Di Klere Di Sobo Bumi Di Cianjur Di Dicebor Tepat Medelengka Kemudian Di Parian Indramayu Itu Dahulu Perajinya Berasal Dari Siti Winangun Jadi Mirip Seperti Translog Atau Translog Lokal Kemudian Mereka Menetap Dan Akhirnya Disana Membuat Perajinan Gerabat Sampai Kemudian Penduduk Sempat Mengikuti Membuat Gerajinan Kemudian Yang Kedua Ini Dari Kekuatannya Jadi Gerabat Siti Winangun Ini Lebih Tahan Terhadap Cuaca Karena Bahan Baku Gerabat Siti Winangun Ini Bukan Hanya Tanah Lempong Tapi Ada Campuran Dari Fasekali Yang Halus Dan Ini Membuat Melokul Yang Ada Di Gerabat Lebih Padat Kemudian Dengan Proses Pembuatan Dan Menggunakan Alat Kutar Dan Alat Kukul Ini Setelah Dipakar Dengan Temperatur Antara 600 Sampai 800 Gelajat Berapa Siti Winangun Lebih Tahan Terhadap Buat Walaupun Ditaruh Di tempat Terbuka Sebagai Misal Saya Sering Mencontohkan Pada Para Tamu Memolo Masih Yang Ada Di Depan Balai Desa Itu Buatan Kekak Kuyut Napa Sekarang Saya Usianya Sudah 57 Tahun Jadi Usianya Sudah Ratusan Tahun Tapi Dalam Kondisi Yang Sangat Utuk Dan Belum Ada Kerisakan Sedikit Kemudian Yang Ketiga Dari Modelnya Dari Bentuknya Ada Empat Bentuk Rabah Siti Winangun Yang Pertama Berupa Benda Fungsi Atau Benda Pakai Ini Biasanya Produk Produk Yang Ada Kami Dengan Kebutuhan Rumah Tangga Seperti Kumpu Kuali Pembayas Pedaringan Atau Pembayasan Gentong Kemudian Pengempalannya Dan Keputma Kemudian Yang Kedua Dari Yang Kediga Dari Ragambias Ragambias Siti Sangat Variatif Dan Luansa Pertama Sangat Tentara Gendung Ada Wadasan Ada Kembang Golu Ada Rumbing Ada Bulan Satip Menyang Kobar Dan Yang Kalau Di Inventaris Sekarang Ini Sekitar 27 Ragambias Tapi Itu Masih bisa Dikembangkan Dikembangkan Dengan Kreasi Kreasi Yang Inovatif Dan Kreasi Yang Baru Kemudian Yang Selanjutnya Dari Modelnya Modelnya Jadi Gravasi Timinangun Ini Sangat Variatif Ada Juga Benda Simbolik Seperti Vaksin Naga Liman Singaparong Dan Tadi Yang Diterbiarkan Masasak Itu Patung Binatang Mitos Patung Itu Awalnya Ditemukan Di Museum Nasional Sekitar Tahun 70-an Di sana Kemudian Dibuat Reprikanya Karena Kita Sudah Sulit Mencari Namanya Nah Gerabah Ini Menjadi Salah Satu Pendekatan Dakwah Dari Pendaklulu Kami Seperti Mungkin Kalau Istilah Agamanya Dakwah Belisan Miral Jadi Dakwah Dengan Pendekatan Ekonomi Dan Ini Juga Salah Satu Pemikiran Yang Sangat Berlian Dari Kami Karena Wilayah Seti Namun Ini Tidak Terlalu Luas Hanya 65 Hektare Dengan Area Pesawat Lanya Sekitar Tidak Jadi Kalau Kita Mengandalkan Dari Sektor Pertanian Sebagai Satu-satunya Sumber Pemidupan Ini Sangat Tidak Memadai Oleh Karena Itu Sangat Apa Pendahulu Tari Yaitu Dengan Mengajarkan Untuk Ketampilan Berupa Ekonomi Teratif Yaitu Gerajinan Dara Nah Kemudian Siti Linangun Ini Desa Yang Dilintasi Oleh Sini Jamblang Dan Ini Punya Cerita Yang Menarik Sini Jamblang Ini Jadi Dalam Penelitian Filologi Cirebon Sini Jamblang Ini Dau Lu Bermuaranya Bukan Dimuara Sekarang Tapi Dimuara Jatuh Disitu Ada Keratuan Ada Kerajaan Kekesil Namunnya Keratuan Sinopura Ini Di bawah Otoritas Daripada Jaran Nah Sungai Jamblang Ini Menjadi Satu Lintasan Masuk Dari Armada Cengho Karena Memang Disitu Banyak Ditenukan Sepanjang Sungai Jamblang Ini Seperti Kerajaan Siti Minangun Yang Model Modelnya Dan Penduduk kami Lebih senang Membuat Model-model Berapa Yang Seperti Diproduksi Di Negeri Cina Kemudian Kemudian Kempatung Yang Terus Model-model Robotnya Dan lain sebagainya Kemudian Tadi juga Diterlihatkan Gambar Kampeng Selatan Dari Siti Minangun Seperti Di Desa Gambang Itu Ada Kawasan Persinan Yang Tertua Di Cirebon Setelah Kanoman Jadi Disitu Ada Klonteng Tuno Yang Salah Satu Kayu Yang Dikunakan Untuk Hubungannya Itu Berasal Dari Salah Satu Pilar Masjid Agung Sang Cipta Rasa Nah Ini Akan Sangat Menarik Kalau Kemudian Sungai Jamblang Ini Kita Kembangkan Menjadi Satu Model Wisata Yang Seperti Napak Pilas Nah Bapak dan Ibu Sekalian Kami sangat Bersyukur Dan berbahagia Bahwa Semenjak Bulan Februari Parah Tijel mohon maaf 10 menit Lagi ya Pak Iya Jadi Semenjak Bulan Februari Tahun 2016 Kami sudah Menjanangkan Siti Winamon Menjadi Desa Wisata Dengan Ikonnya Kerajinan Gerabah Dan Kearitan Budaya Karena kami Melihat Bahwa Gerabah Ini Adalah Salah Satu Kerajinan Yang memiliki Daya tarik Untuk Menjadikan Destinasi Wisata Dan Dengan Demikian Nanti Diharapkan Siti Winamon Siti Winamon Akan tetap Menjadi Sentra Kerajinan Gerabah Karena kami Punya Tanggah Buril Untuk tetap Melestarikan Kerajinan Gerabah Seperti Warisan Budaya Dari Lelit Barangkali Itu Mas Sudi Terima kasih Dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Sama lagi nih Kayak Pak Asep Masih ada 8 menit lagi Pak Mungkin ada yang Mau disampaikan lagi Gak Pak Atau sudah Barangkali begini Mas Sudi Jadi Kaitan dengan Gerabah ini Kami punya Dekat Untuk Melestarikan Karena Melestarikan Gerabah ini Bagi kami Merupakan Sebuah Kenicayaan Nah Oleh karena itu Kalau kita Bicara Pelestarian Artinya Kita bicara Sampai Sejauh Mana Gendera Semoga itu Tertarik Menjadi Perancin Gerabah Nah Untuk Menjadi Tertarik Perancin Gerabah ini Kita harus bisa Memberikan Jaminan Bahwa Dengan Menjadi Perancin Gerabah ini Insyaallah Bisa Hidup Secara Layak Nah Oleh karena itu Kami Menjanankan Desa Misata 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 Dalam Berangka Mendatangkan Potensi Pembeli Dan Apa Artinya Kita bisa Memproduksi Kalau Kemudian Kita Tidak Bisa Menjual Nah Oleh karena itu Misata Ini Sebenarnya Salah Satu Upaya Kami Untuk Repetalisasi Sentra Jadi Sekiranya Menunggu Nanti Kedepan Tetap Akan Kita Kembangkan Menjadi Salah Satu Dari Sentra Gerabah Yang Terpenting Di Jawa Barat Terima kasih Juli Kelas Dibuka Dulu Kalau Dilihat Dulu Kita Pak Zuhdi Sepertinya Offline Ya Pak Zuhdi Mungkin Saya Kembalikan Dulu Sementara Ke MC Bupat Tina Silahkan Terima kasih Untuk sementara saya yang ambil alih Berikutnya akan Terima kasih sebelumnya Untuk Pak Ku Sudah menyampaikan sedikit Banyak tentang Siti Winangun Berikutnya akan ada Pemaparan dari Pak Mudovar Pak Mudovar Merupakan Wakil Ketua 5 IAI Jabar ya Pak 6 Pak Dan Kami akan memaparkan Tentang potensi Siti Winangun Saya coba share screen dulu ya Pak Pak Asep share screen Masih di disable Silahkan dicoba lagi Pak Denny Assalamualaikum Pak Denny Belum bisa Pak Kalau dari saya Mas Denny bisa Bentar Pak Kalau dari Pak Apakah bisa share screen Coba dicoba ya Boleh Ya coba Emang enggak Pak Oh ya Assalamualaikum Halo Pak Sudi Oh sekarang udah bisa Sudah bisa ya Pak Denny ya Sudah bisa ini saya share screen Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Halo Pak Sudi Welcome back Apa sudah masuk share screennya Pak Oke Belum ya Sudah muncul tapi masih loading layarnya Halo Mas Denny Denny yang lagi Iya bentar Masih belum muncul ya Pak Belum Pak Masih mutar ya Sampai jumpa lagi So This will stop For just a second Do you want to No Okay Masih belum bisa ya Pak Mas Denny Screennya dari Mas Denny ya Ya apakah sudah muncul Atau Belum keluar lagi saya Stop Den Coba diulang lagi Pak Denny Oh ya bentar Iya apakah sudah muncul Oh Baik Oke Sudah muncul Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Summer Camp 2020. Saya akan melengkapi dari paparan dua pembicaraan yang terdahulu. Saya dikasih tugasnya tentang arsitektur terbon dan potensi Citi Wainahon jamblang di terbon. Kalau bahasa saya sebagai desa wisata, karena memang potensinya cukup menarik. Slide-nya bisa digeser ya, Mas Denny. Bicara setiap cerbon ini, pasti bicara tentang cerbon awal mula cerbon. Dalam naskah cerita perwakil terupan nagari, karya panggilan arit cerbon ini tahun 17-20 Masei, sebutan ceruban nagari ini adalah sebutan wilayah cerbon tempoh dulu, yang masyarakatnya hidup mahmur di bawah pemerintahan atau di bawah naungan, susunan, jati purba wisesa atau senurung jati. Itu adalah salah satu wali songo yang ada di Tanah Jawa. Nama ceruban ini sebenarnya berasal dari kata ceruban, yang berarti campuran, terus diucapkan menjadi ceruban, akhirnya menjadi cerbon, cirebon, dan terakhir adalah cirebon. Dan khusus untuk bali sanga ini menamakan bumi cerbon ini sebagai pusat bumi, atau pusatnya bumi di Pulau Jawa. Dalam perkembangan budaya, cerbon dipenuhi budaya dari beberapa daerah, dari Manca, terutama dari Cina, Arab, India, dan Eropa. Terima kasih. Ya, coba kirim dari saya. Ya, coba dari Pak Mufit, saya harus kirim. Ya, siap. Pak Mudofar. Sudah ada, Pak Agus? Ya, sudah muncul, Pak. Mohon maaf, Bapak-Ibu, saya lanjutkan. Bicara sebut cerbon ini, kita ada kreditasi. Cukup panjang dari mulai zaman pra-islam, terus masuk ke zaman kerajaan, terus ke sultanan, kolonial, dan COC, ya. Masuk ke kemerdekaan dan pas kemerdekaan, dan sekarang pas modern. Jadi, keragaman asitektur cerbon ini cukup ragam sekali. Ada sektor tersebutnya, yaitu asitektur Sunda dan Jawa, juga ada pengaruh dari sektor Hindu-Buddha, yaitu pra-islam. Masuk juga pengaruh asitektur Islam dan ada pengaruh asitektur Kina. Sedangkan modernitas asitektur cerbon ini dipengaruhi oleh Eropa, yaitu kolonial, dan juga pas kemerdekaan. Ini banyak, ya, termasuk gengki, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah asitektur kontemporer, ya, kekinian sekarang. Sekarang wajah cerbon sangat banyak sekali yang ada di ini, ada semua. Nah, terkait morfologi tata ruang, ya. Jadi, ada perkembangan tata ruang cerbon ini dari mulai zaman kuno sampai sekarang. Ada konsep namanya awungkur-wungkir adepan jala dui. Ini artinya adalah membelakangi gunung dan menghadap laut. Ini punya makna filosofi yang cukup dalam. Memang dulu cerbon itu menghadap laut. Karena laut adalah buka dari cerbon dan menghadap, membelakangi gunung. Dalam hari ini gunung termai. Artinya di sini bagaimana seorang pemimpin itu, dia harus mempunyai pintu maaf yang seluas laut. Dan juga punya akhlak yang setinggi gunung. Seperti itu. Ini dulu awal mulai cerbon. Mempunyai tata ruang awungkur-wungkir adepan jalan. Setelah itu masukkan konsep kota kuno, ya. Seperti kota-kota di Jawa. Satur Gatratunggal. Ini sama dengan di Kedepahit, di Jogja, di Kota Gute, Peleret. Lalu di tengah sebagai pusat. Kraton Selatan. Masih di barat. Tapi tetap menghadap di belak. Ya, agak miring. Pasar di timur. Nah, ini yang kedua ini konsep kota kuno. Ini masih ada. Itu di Kraton Ketepahit. Selanjutnya yang ketiga ini, zaman POC dan kolonial, ada namanya kebumen plan atau konsep kota lama. Kita punya kota lama di Jogja, itu berisi tentang aksektur atau bangun-bangunan kolonial. Dari mulai di Bank Indonesia, PAP, ada Gureja, dan sebagainya. Ini di daerah jalan Yosudhasa ini masih kumpit. Jadi itu kalau kita sampaikan inilah kota lama Serbon. Nah, yang terakhir adalah kata ruang medel. Kita sudah berpindah pusat pemerintahan dari pusat kota ke pinggir ke daerah 5. Nanti ini ada perubahan kata ruang juga. Yang memang sudah tidak menggunakan konsep-konsep yang sebelumnya. Nah, ini teman-teman beberapa morfologi kata ruang Serbon dari mulai dulu sampai sekarang. Nah, tadi progresasi-progresasi ya Serbon ini, praislam ya. Praislam ini termasuk wilayah Pajajaran atau Galun-Pakuan. Yang saya dapatkan informasi atau data, Pajajaran ini menaungi hampir 150 kerajaan-kerajaan kecil. Termasuk ada tiga kerajaan yang akan membentuk dan punya peran dan semuasih awal pembentukan wilayah Serbon. Pertama adalah Nagari Surantaka. Kedua, Nagari Japura. Yang ketiga, Nagari Singapura. Yang tadi sudah disempinggung oleh pengaturan. Nagari Singapura ini menjadi bandar jalur sutra pesir Pulau Utara. Namanya Pelabuhan Warajati. Ini sudah internasional ya. Jadi dari beberapa negara sudah berkunjung ke Pelabuhan Warajati. Nanti termasuk kaitan dengan Sungai Jamlang atau Kali Jamlang. Ini terkait dengan Pelabuhan Warajati. Nah, namanya sah bandarnya atau Raja Singapura itu adalah Kigedeng Kapa. Atau Kigedeng Dimanjati yang adalah kuahnya Mbah Puguh Cerbon. Mbah Puguh Cerbon Pangeran Syakta Buat. Jadi ini saya sedikit cerita ya. Mbah Puguh Cerbon Pangeran Syakta Buat. Tapi ada kaitan gitu. Mbah Puguh Cerbon sampai hari ini. Juga, Pak Isham ini di daerah Kalaga ya. Itu memang ada beberapa artefat yang menjelaskan tentang wilayah Cerbon. Di daerah Kawali, Kalaga sekarang masuk ke wilayah Ciamis. Nah, disini temukan ada patung-patung berunggu dan sebuah dana yang diklamatkan. Masuklah ke masa kerajaan. Tadi, Praislam Kerajaan. Setelah kesisi, Kigedeng Kapa ini memberikan mandat kepada kewanakannya, yaitu Pangeran Syakta Buana. Maksudnya, Pangeran Syakta Buana membuat kedukuhan. Awalnya membuat kedukuhan pada tanggal 1 Muharom atau 1 Shuroh. Pangeran Walang Sungusang, nama aslinya adalah putra dari Prabu Siliwangi. Dari Ibu Nimas Subanglarang. Atau bergerak-bergerak dengan Kisah Madumoh. Ini dengan penduduk 52 orang mendirikan sebuah duku atau desa di kawasan kewan-kewan pesisir. Nah, ini berdasarkan Bapak Cerbon ya. Maka dibangunlah, dibangunlah satu kedukuhan yang bangunan pertamanya namanya Bang Salwitan. Ini masih ada, Bapak-Bapak Ibu, ada di belakang kanduman. Ini berupa, berbentuk konteksi joglo dan juga di situ ada ukiran yang menyebutkan menggaling katangan panembahan raku ya, atau pada tahun 1445 Masehi. Singkat cerita, tahun 1479, pangeran sakrabuan ini mengangkat menantunya sekaligus keponakannya, yaitu Keh Sari Bilya Rumah untuk menggantikan beliau dari Bahku Cerbon. Jadi, Bahku Cerbon ini memberikan mandat kepada Sunang Bungjati untuk meneruskan kekuasaan di daerah Cerbon. Akhirnya pada tanggal hari Kamis, 12 Salfar, 88 Hijriah, atau 2 April, ini Wali Songo menuju Sunang Bungjati sebagai Raja Islam pertama di daerah Cerbon dan memutuskan untuk keluar atau memerdekan diri dari Pajajara. Ini tanggalnya ini, ini hitungan jarahnya. Nah, setelah kerajaan, terus sampai hari ini kita mempunyai beberapa kesultanan. Awalnya, dari kerajaan Cerbon ini menjadi dua sultan, yaitu Kanoman dan Kesepuhan. Nanti, setelah zaman VOC, muncul lagi Sultan Cerbon. Ini adalah salah satu usaha dari kolonial untuk memencah gila pengaruh-pengaruh Sultan Cerbon. Ini ada beberapa foto-foto. Ini adalah Kesultanan Kesepuhan. Ini bangunannya masih ada, masih lestari. Ini dengan bata merah dan juga beberapa pengaruh asetek itu masuk di sini termasuk Eropa, Cina, ya Islam itu masuk ke Kesultanan Kesepuhan untuk gaya asetekannya. Ini adalah Masuk Kesepuhan. Ini sekarang keratonnya yang ini bapak itu. Ini adalah City Niel. Ini masuk ke keraton. Dan selanjutnya adalah keraton Kanoman yang memang pengaruh Eropanya cukup banyak sekali sehingga beberapa gerbang, terus kolom-kolom itu menggunakan asetekur-sektur Eropa. Nah ini seperti ini. Ini seperti kita lihat di Paris ya. Ini kan kental sekali nih Eropanya. Nah ini juga ini namanya City Nielnya Sultan Kanoman. Yang terakhir adalah Sultan Kacirgonan. Ini memang lebih kecil. Jadi di Kacirgonan ada tiga Kesultanan yaitu Kasuhan, Kanoman, dan Kacirgonan. Ini tentang masa-masa Kesultanan. Saya nggak akan bahas kolonial dan keberadaan. Saya langsung ke kawasan Jamblang dan sekitarnya. Apa potensi yang ada di City Winangon dan Jamblang? Kalau saya memandang ini harus ada integrasi antara City Winangon dan daerah sekitarnya yaitu masuk ke dalam Kecamatan Jamblang. Ternyata setelah saya teliti bersama teman-teman ada sembilan potensi yang bisa kita kembangkan untuk wisata atau desa wisata atau destinasi wisata baru di Kabupaten Sepulut. Pertama adalah Sungai Jamblang seperti yang sudah disampaikan Pak Johudi lengkap dengan IBB-nya. Kedua kita punya kelenteng Jamblang yang masanya sama dengan masa Mesjid Agung Sang Citarasa seperti disampaikan. Salah satu kayunya itu mengambil dari Mesjid Agung Sang Citarasa yang ada di sumunan atas. Kalau teman-teman main nanti lihat di atas itu ada ayu bulat yang besar itu ngambil dari dan tetapi dapat izin dari Sundan Lumpun Jamblang Waktu itu mungkin Sundan Kalijaga tidak mengetahui kenapa kok kayunya kurang satu tiangnya ternyata diserahkan ke kelenteng Jamblang akhirnya Sundan Kalijaga membuat kayu lagi dari potong-potong kayu namanya Sakat Akal itu ada di Mesjid Agung Sang Citarasa di bagian Tenggara itu tiangnya adalah Sakat Atal itu tumpukan dari kayu-kayu untuk menahan konfliksyat ini terkait yang ketiga potensi adalah kota tua tadi ada pecinan dan juga ada kolonial disitu ini bisa dikembangkan yang keempat kita punya Masjid Kramat kebagusan yang sama ini sebelum ini masanya Pangeran Bahu Cerbon ya Pangeran Cakrabuana kalau versi saya Pangeran Kebagusan adalah sama orangnya dengan Pangeran Cakrabuana atau gelarnya Bahu Cerbon adalah Pangeran Kebagusan yang membaguskan atau membuat masyarakat jadi bahunya salah satu gelar yang lain dari Pangeran Kebagusan yang kelima wisata Gerabah yang sudah digarap oleh Pak Kuhu ini sudah luar biasa tinggal di koles lagi secara seksualnya sehingga dari sisi tata ruangnya lebih enak dan sebagainya ternyata selain Siti Benangun atau Gerabahnya tetangga Siti Benangun itu punya ada sentra industri rumah tangga atau mainan yaitu di daerah Mangun Harja kalau misalnya itu juga ada sentra olahan bandeng yang ke tujuh yang lapan ini adalah wisata baku dan ada industri tape ketan tapenya enak manis nah dari sembilan potensi ini kalau kita mencoba membuat satu konsep pengembangan kawasan wisata baru ini sangat punya potensi artinya bagaimana sembilan titik ini dijadikan satu integrasi sehingga bisa terkonek antara satu yang lain sehingga baik wisatawan atau masyarakat ini bisa menikmati sekaligus bisa banyak pilihan yang ditawarkan ini kusulan dari saya ini beberapa titik tadi ya satu itu sungai duanya kelenteng tiga kota tua empat musib keramat lima itu desa wisata gerabah setiap tahun terus namanya industri mainan rumah tangga ini kalau teman-teman main kesannya itu sangat banyak sekali dan ini kreatif dari komed ya terus ada sentral lahan banden mengharja ada bakung kidul dan terakhir adalah tape ketan bakung lor ini jadi ini kalau kita buat satu titik ini satu garis yang memang mengikuti alur sungai yang nanti akan nembus ke bengawan selancang dan nyambung ke labuhan warajati yang awal saya sampaikan jadi ceritanya dulu ini menjadi jalur utama lalu lintas ke daerah pedalaman sampai ke daerah depok depok kabupaten terbonnya di daerah depok itu ada juga masjid keramat namanya masjid apa namanya masjid ragu ini juga ada beberapa situ di sana tapi untung yang saya pekawasan ini adalah karena satu samatan dan satu jalur ini bisa diolah kalau kita melihat dari konsep pengelolaan wilayah ini ada FTRW Rencana Tata Ruang Wilayah RGTR Rencana Tata Ruang RTBL Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Master Pen dan DLG nah nanti masuklah ada dua usulan yang saya usulkan pertama adalah kita masuk ke RTBL dan Master Pen ini saya ambil dari Peraturan POMENPU 2007 Tendang RTBL ini ada apa aja nanti bisa dibaca dan ini masuk ke penataan daerah cagar budaya sangat kuat ini terus ini ditansinya ini sedikit bawah tadi jam lang ini proyek ini adalah dulu cerbon ini dihubungkan oleh Sungai Dari seperti tadi Pak Judy terus masuk ya ini saya sampaikan usulannya adalah ada dua rumusan yang diusulkan untuk pengembangan jam lang sebagai jenis wisata baru pertama masuk ke planning yaitu meliputi RTTR dan RTBL ini di dalamnya mencakup konsep integral antara sembilan potensi tadi kemarin kita membuat satu peraturan di RTTR dan RTBL untuk mendukung potensi yang ada termasuk jonasih termasuk pergerakan baik kendaraan dan adanya pengembangan pengembangan pasif mohon maaf Pak Mundofar 10 menit lagi ya Pak ya baik nah Master Pendant Dede ini mencakup masing-masing potensi tadi contoh tadi ada usulan dari Pak Asyik ya tentang wisata sungai ini dibuat Master Pendant Dede-nya terus untuk Pak Kuhu wisata Gerabah Siti Winangon dibuat Master Pendant Dede-nya Lenteng dan Kota Tua dibuat sampai dengan arah ke daerah industri olahan rumah tangga dan Bandeng dan juga TAPE dibuat dibuatlah perencanaan yang matang sehingga walaupun bertahap dalam pembangunannya atau penataannya ini kita ada ada pedoman sehingga tidak terlalu kemana-mana gitu ini yang terjadi ketika perencanaan belum maksimal akhirnya agak skoralis dalam pelaksanaan nah ini outputnya dari planning ini ada semacam key plan gitu ya jadi kalau wisatawan itu sudah dikasih oh ini loh wisata baru daerah Jamblang Siti Winangon oh iya ada sebenarnya potensi disini ada semacam itu yang juga bisa di akses dari HP ya kalau sudah dibuat sehingga dan di klik itu langsung masuk ke apa Google Map nya masuk dan sebagainya ini untuk usulan pertama sedangkan desain kita punya kalau jalan-jalan di Siti Winangon itu luar biasa aksepur tradisional Cerbon ada rumah aksepur rumah Cerbon itu banyak penakulernya terus ada pengaruh Cina kolonial kemodern pun ada ini bisa dibuat menjadi satu sebuah desain yang menjadi integral antara rencana dan yang ada potensi yang ada dengan desain rencana desain yang diusulkan selalu misalnya yang melibatkan masyarakat yang memang yang mempunyai lokasi ini salah satu usulan tadi sudah dibahas ya sudah dibahas ya kalau dibuat ini mungkin menarik ada tahu yang dari Siti Winangon bisa langsung kek lenteng itu jadi satu apa namanya ada spot-spot menarik ada segpoin dan sebagainya ini bisa karena memang dulunya juga bisa kapal yang gede bisa masuk sampai ke daerah kek lenteng dan diduga bisa sampai ke daerah timur lagi selatannya kenapa hari ini tidak bisa ilustrasi saja nah ini kelenteng yang tadi disampaikan ini menarik ya kalau dari orname dari sebuah bangunan dan sebagainya sudah nah ini diakuin oleh masyarakat kita bahwa memang usia ini sama dengan masjid agung saksit karangas ini foto-fotonya nah foto dari usulan kedua ini adalah gambar kerja atau DED paling tidak master plan dari sini plannya di sekadar jonas di jonas mana daerah pendukung dan sebagainya ini juga foto masjid ini mesjid ini sejaman dengan mesjid merah panjunan dan juga mesjid perjelagahan karena ini jamannya baku uterbon jadi lebih tua dari mesjid dagung sang ciprasan ini jelas penggunaan produksi bayu masih sangat asli itu teman-teman kesimpulannya adalah bagaimana kita mengantikasikan 9% potensi yang ada di Siti Merahun dan daerah jamang sepertinya menjadi satu persatuan yang utuh dan bisa ditawarkan sebagai sebuah wisata baru di Kabupaten Cerbon yang memang potensinya sangat menarik tadi di awal saya sampaikan tentang sektor Cerbon ini sekilas saja ngajah supaya penasaran biar kita diskusi lanjut sudah habis waktunya masih ada 5 menit Pak baik sektor Cerbon ini sangat menarik karena awal kata Ceruban Sampuran itu adalah bagaimana bertemunya berbagai orang dengan latar belakang bangsa yang berbeda Pelabuhan Warajat ini adalah pelabuhan internasional yang semua datang dan di situ terjadilah interaksi terjadilah transaksi sehingga di situ tidak hanya kebudayaan tapi semua hal termasuk aspekturalnya bagaimana pengaruh-pengaruh China itu sangat banyak ketika Chengeho masuk ke Cerbon dia 7 hari 7 malam disini masuklah beberapa interaksi dan menjadi transaksi yang pasti wujudnya adalah bagaimana bangunan-bangunan di Cerbon termasuk ini adalah ada pengaruh China contohnya adalah namanya kolom kolom yang gulet gitu di atasnya kakak guru itu di atasnya ada namanya kolom proncong itu dari sana dan tidak hanya pengaruh luar tapi pengaruh tetapi Cerbon sendiri punya punya identitas tetapi identitas Cerbon itu adalah itu kita adalah caruan campuran makanya banyak set ini yang banyak faksin maksud saya bagaimana aspek cerbon ini diartikan oleh berbagai macam orang atau berbagai macam faksi misalkan ada tiga ada empat kolom utama di Mersin namanya Sokoguru tetapi di Mersin Agung yang notabene sebagai Mersin Negara tidak empat tetapi ada dua belas ini kan ada semacam penanda bahwa ini loh Mersin Agung Mersin Agung harus berbeda dengan semua semua Mersin kuno di Cerbon itu empat yang atau empat kolom utama Sokoguru Mersin Perjagrahan sebagai Mersin pertama di Cerbon Panjunan Merah Mersin Pangerang Kejaksan termasuk Mersin Keramat Kebagusan Semuanya empat kolom atau Sokoguru ada lebih 60 Mersin kuno di Cerbon ini yang sejaman dengan Mersin awal di Cerbon termasuk Mersin Sang Cikara tidak hanya bentuk kolom tapi semain detailnya di kolom itu ada ini pengatauan saja ya ada namanya filosofi Taroki dan Tanazul tetapi orang bersep ber apa men mentafsirkan oh ini seperti iluminasi gitu ya ada segitiga ya segitiga yang ke atas tapi kalau di Cerbon itu ada di kolom itu diumpak sama di atas namanya Taroki dan Tanazul ini penafsiran filosofinya saya pikir tadi berbeda orang boleh menafsirkan dengan pandangin dia gitu tapi itu juga punya Taroki dan Tanazul ini adalah kayak semacam Hablu Minallah dan Hablu Minenaz jadi yang ke atas itu bagaimana kita berhubungan dengan Sang Pencipta yang ke bawah ini dengan berhubungan dengan bersama manusia itu dalam satu elemen aspektur kolom belum bicara atas belum bicara tata ruang seperti ini ya ini menarik untuk sebuah ini aspekturnya termasuk Masjid Agung Sanggiterasa ini yang salah satu dari 9 wali mempunyai bentuk yang berbeda dari 8 wali yang lain contoh Masjid Ampel Masjid Kudus Masjid Muria Masjid Demak Kalijaga Terus di era mana lagi Sunan Bonang itu semuanya pakai atap pajuk atau joglo tetapi Masjid Cerbon makanya atap limasan ini juga menjadi menurut saya Cerbon ini kaya sekali kasekuralnya atau mana-mana filosofi yang dimiliki terima kasih Pak Mudovar ya menarik sekali presentasi dari Pak Mudovar ya tadi saya mohon maaf sebelumnya karena tiba-tiba terpotong saya punya sinyal mungkin saya kembali dulu ke ringkasan mengenai Pak Ratija ya presentasi Pak Ratija saya selalu kalau mendengar Pak Ratija bicara itu atau menjelaskan mengenai Siti Winangun itu selalu apa ya terkesima karena penjelasan beliau itu runut jelas serinci dan membuat orang terbayang sekaligus penasaran dengan Siti Winangun salah satu yang di highlight oleh Pak Ratija adalah Siti Winangun ini mempunyai warisan yang secara moral dilestatkan oleh masyarakat Siti Winangun termasuk Ketiga Ketiga Masjid Huno dan Grabes di Winangun itu sendiri baik dari Pak Ratija maupun Pak Mudovar menekan bahwa Cipbon itu kaya karena kulturasi budaya yang terwujud dalam banyak artifat Siti Winangun itu sudah tadi diceritakan oleh Suaranya freeze ya enggak ada suara offline lagi seperti Pak Zudinya kita tunggu sebentar Halo Halo Pak Zudinya Halo Pak Zudinya welcome back ya karena lagi tidak putus-putus Pak Zudinya sepertinya koneksinya kurang baik ya Pak Zudinya Pak Denny ada di tempat mungkin bisa disambung untuk tanya-jawab ya oh ya mohon maaf ini sepertinya Halo Pak ya ini sangat ironis padahal saya oke kita aja ya Pak Bapak Lian halo ya ya mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak oke terima kasih ini pertanyaan pertama dari Latifah Husna untuk Pak Asep Assalamualaikum Pak Asep saya Latifah saya Latifah aduh saya Latifah dari Universitas Islam Indonesia izin bertanya terkait dengan Presiden Kilang River atau Kalangnya dimana sungai konvensional diubah menjadi sungai yang ramah lingkungan bagaimana dan seperti apakah prinsip sungai yang ramah lingkungan oke baik mungkin saya langsung jawab ya Pak Zudi ya terima kasih Latifah pertanyaannya jadi sebetulnya ada beberapa prinsip yang harus yang bisa diterapkan gitu ya untuk bagaimana mengubah sungai di perkotaan ini khususnya menjadi lebih ramah lingkungan salah satu diantaranya ialah pertama harus mengubah paradigma dari pengelolaan atau air perkotaan konvensional menjadi yang ramah lingkungan yang konvensional itu seperti apa biasanya yang konvensional itu prinsipnya ialah mengalirkan air secepat-cepatnya ke 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 muara ya jadi jadi bagaimana makanya kanal-kanal itu lurus pinggirnya di beton gitu jadi kecepatan air besar nah sungai yang ramah lingkungan bisa dimulai dari situ jadi kebalikannya gitu justru arus itu harus diperlambat gitu karena prinsip pengolahan air yang lebih ramah lingkungan yalah bagaimana menerapkan prinsip yang serupa dengan siklus air di alam karena selama ini yang kita ya mungkin engineering konvensional lakukan itu tidak sesuai dengan siklus alami di alam siklus alami di alam itu berubah dari air hujan turun ke bumi lalu ada yang diresapkan ada yang diuapkan ada yang dialirkan nah tiga item ini harus selalu terjadi gitu nah seringkali satu atau dua item ini dari di pengolahan konvensional tidak terjadi sehingga ada ketidakseimbangan gitu air terlalu cepat mengalir banyak terlalu banyak perkerasan jadi air limpasan terlalu deras mungkin sekilas seperti itu jadi prinsipnya bagaimana kita mendekati ya sedekat mungkin prinsip siklus air yang natural gitu dan saya rasa dan begitu kita bisa sedekat mungkin dengan sungai yang ramah lingkungan prinsipnya seperti itu tentunya secara teknis itu harus disesuaikan dengan konteks dengan bagaimana ketersediaan lahan misalkan di sekitarnya lalu hubungannya hubungan sungai tersebut secara makro gitu dia bermuara kemana dari bulu kemana kita harus melihat karena sungai tidak bisa dilihat segmen saya kira mungkin secara singkat seperti itu ya Latifah mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih Pak ini sudah bisa didengarkan ya sudah masih putus-putus tapi Pak Zudi suaranya mungkin pertanyaan terima kasih ya Pak atas jawabannya bagaimana Latifah ada tanggapan dari Latifah ya Pak Zudi terima kasih Pak asap atas jawabannya sepertinya tidak ada tanggapan ya oh gimana gimana silahkan ya terima kasih Pak asap atas jawabannya jelas sekali dan menarik tapi seingin kita lebih tahu Pak untuk sungai yang ada di city minamur ini apakah ada potensi untuk didedikan dari konvensional yang lama minggu seperti itu Pak terima kasih baik terima kasih jadi saya langsung saja ya Pak Zudi jadi tentu ada ya silahkan salah satunya bisa dilihat dari permasalahan yang terjadi kita kan masih banjir gitu meluap walaupun sekarang mungkin banjirnya tidak separah di perkotaan tapi bisa juga dengan meningkatkan kualitas ruang terbuka di sekitaran sungai itu sendiri karena sungai yang ramah lingkungan juga memiliki added value tidak hanya dia sebagai semata-mata hanya penyalur air gitu ya saluran air tapi bisa kita lihat tadi contohnya di Kalan River itu bagaimana memicu kegiatan-kegiatan aktivitas sosial dalam hal ini bisa di City Winaun bisa diarahkan ke arah pariwisata misalkan jadi saat ini fasilitas jalannya sudah ada nah bagaimana ini kita intervensi pertama menjadi lebih ramah lingkungan lalu kemudian menjadi lebih baik dan memiliki added value saya kira itu ya bisa-bisa jawabkan dimulai dengan tiga hal itu keunggulannya adalah keruntungannya ya site sungai di City Winaun ini adalah karena daerahnya yang masih di pedesaan masih banyak ruang terbuka jadi akan relatif lebih mudah meredevelopnya dengan sedekat mungkin dengan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan saya kira begitu terima kasih terima kasih Asep ya kita bagaimana Latifah semoga menjawab ya pertanyaan jawaban dari Pak Asep terima kasih selanjutnya mungkin kita bisa pertanyaan selanjutnya kepada Pak Ratija Pak ini ada siap terima kasih Pak Ratija mohon dinyalakan ini Pak iya ini ada pertanyaan dari mohon maaf ini saya harus cari dulu nah saya Putri Assalamualaikum para Tija saya Putri Kusuma Dewi dari Universitas Indonesia ingin bertanya bagaimana kondisi gerabah di City Winaun saat ini baik dari segi produksi maupun minat masyarakat dalam penggunaan produk dari gerabah bagaimana pula dengan peran generasi muda di daerah City Winaun dalam melestarikan warisan budaya ini terima kasih silahkan Pak Ratija terima kasih Mbak Putri pertanyaannya sangat bagus jadi ketika kami menjabat sebagai kubu awal tahun 2016 perajin di Desa Seti Winangun yang tahun 70-an disana jumlahnya sekitar seribuan itu tinggal 35 akan berkeran kemudian kami mencoba untuk terus mempromosikan dan mengajak para generasi muda untuk kembali melestarikan warisan budaya yang luhur dengan mencanangkan City Minangun menjadi desa wisata yang ikonnya adalah kerajinan 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 Alhamdulillah setelah di-endus oleh Sultan Sepuh ke-14 Almarhum Pangeran Raja di Parti Arif Naga Demirat Kemudian sekarang sudah banyak pengunjung yang datang ke City Minangun dan dengan demikian itu mendorong para generasi muda untuk mulai menekuni kembali kembali kerajinan kerajinan sekarang Alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan yang cukup setidikan dari sisi jumlah kerajinan kerajinan dan peningkatannya sangat fantastis dan luar biasa ini sangat membangkakan bagi kami kemudian sekarang para generasi mudanya sudah mulai ada tren untuk menggunakan produk-produk dari Surajinan kerajinan satu identitas City Minangun dan Alhamdulillah dengan kebantuan dan bimbingan dari teman-teman IPB perajin-perajin muda sekarang sudah gelasur dan mereka aktif melakukan uji coba dan Alhamdulillah sudah berhasil jadi ini sangat membangkakan artinya apa yang kami harapkan bahwa City Minangun akan kembali menjadi sentra berapa yang terpenting di Jawa Barat ini saya kira bukan hanya sekedar pemidi tapi ini sudah mendekati kenyataan terima kasih terima kasih Pak Kak Ija ya Pak Iji ya Pak monggo Pak saya kebetulan saat ini juga ditemani oleh Pak Samad Jamlang Pak Keperandis Haji Abadi beliau juga sangat konsen untuk menunjang Selamat datang Pak 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 Jodi menyelamat sebentar Pak Kus saya harus menyapa Pak Samad dulu silahkan Pak ini belum seperti silaturamik apalagi terjalan teralaman pandemi jadi akhirnya Pak Kuhu yang kita undang dan kami senang sekali kalau Pak Samad juga bergabung ya semangat sekali Pak Samad sudah bergabung Mas Agus Pak Samad ini sangat antusias sekali mengikuti webinar ini Pak Agus betul ya ya rencana memang kami akan ke tempat Pak Samad yang tunjukkan yang ini tapi ya karena pandemi akhirnya Alhamdulillah Pak Samad tersedia hadir secara virtual di Samperger ya ya sukses selalu oke nanti Pak Kuhu saya minta nomor kontaknya Pak Samad ya supaya kalau ada kegiatan-kegiatan Pak Merkem saya juga menginfokan ke beliau oke ya sukses selalu Pak sama-sama Pak Samad terima kasih terima kasih Pak Haji Abadi ini mohon izin lanjut lagi ya ini ada pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada Pak Mudofar dari Ibu Maria Hidayatun beliau ini peneliti arsitektur juga fokus apa sering bicara arsitektur Nusantara pertanyaannya dengan perkembangan kebutuhan pengetahuan dan teknologi apakah kedepannya rumah tradisional dapat dipertahankan kalau bisa dipertahankan secara bentuk apakah nanti tidak menjadi museum karena kemungkinan masyarakatnya akan membuat rumahnya di tempat lain dengan tuntutan masa kini bagaimana secara konseptual hal ini bisa diatasi nah itu untuk Pak Mudofar silahkan Pak Mudofar baik terima kasih halo Bu Maria kita ketemu lagi ya ya maaf Pak saya kamera saya agak travel jadi gak bisa lihat ya ya monggo monggo baik Bu Maria di Cirebon itu tidak hanya di Siti Benangun atau di Jamblang masih terdapat rumah-rumah tradisional makanya ini salah satu apa ya rencana saya adalah membuat buku tentang rumah Cirebon Bu Maria terwujud ya kenapa saya pengen membuat buku pertama adalah membuat menyampaikan informasi dari dokumentasi yang nanti ada di buku itu bahwa kita itu punya punya identitas identitas seperti apa rumah Cirebon ini kan persoalannya bagaimana yang masyarakat sampai hari ini adalah tidak ada informasi yang menyampaikan ke mereka bagaimana Cirebon punya nah kalau itu informasi itu kita sampaikan bahwa kita punya punya identitas punya ciri gitu bahwa rumah Cirebon ini sama dengan rumah tradisional yang lain nah dari situ akan timbul rasa memiliki dan akan mencoba kalau memang dia mempunyai rumah-rumah tradisional itu akan bisa diketahkan atau kita akan dan kita juga tidak bisa menahan ya tentang laju informasi termasuk gaya-gaya sektur kontemporer yang luar biasa sekarang ini juga menjadi pilihan masyarakat juga punya pilihan sebagainya tetapi bagaimana kita sebagai aspek itu mencoba membuat pilihan ini loh gitu loh dan dibantu dengan semua elemen masyarakat dari pemerintah dan ini diperkuat dengan perda ya di Cirebon ini belum ada perda secara budaya yang memang menurut saya kita posisinya agak lemah kalau bicara tentang bangunan secara budaya sangat lemah banyak rumah-rumah yang atau gedung-gedung yang dirobohkan karena memang kita tidak punya backup hukum yang kuat tentang bagaimana secara budaya jangan kampung mah misalkannya gedung-gedung yang menarik itu di Cirebon akhirnya rata dengan tanah nah ini kan berarti peran pemerintah dengan regulasinya masyarakat ya masyarakat akademis juga ikut turun menyuarakan tentang ini loh tentang asitektur tradisional Cirebon masyarakat umum setelah tahu dia akan mempunyai rasa memiliki dan akhirnya apa namanya mempunyai keinginan untuk mempertahankan nanti dari dari profesional ya asitek-asitek menawarkan beberapa alternatif semacam desain rumah Cirebon kayak di Bali itu kan sangat kuat kalau memang kita bisa nyampe ke sana luar biasa itu adalah sesuatu harapan saya dan dibuatlah beberapa titik-titik yang memang potensinya sangat kuat salah satunya di Siti Merangun di Terusmi ini rumah-rumah itu masih ada gitu jadi tidak bisa sendiri Ibu Maria jadi semua harus bekerjasama untuk mewujudkan itu kalau tidak agak setiap iya Pak tadi makanya saya tanyakan secara konseptual itu seperti apa karena terima kasih Pak Mudofer bagaimana tanggapannya Ibu Maria iya iya terima kasih terima kasih dengar ya suara saya Pak iya dengar maksud saya gini memang secara konseptual kan kita harus punya kalau itu nanti dijadikan satu kawasan wisata dengan daerah itu sebagai salah satu destinasi gitu ya Pak satu saat ini ke depannya makanya saya katakan ke depannya itu gimana antisipasinya kalau tidak secara konseptual sudah dirancang sejak sini betul sekali regulasi itu penting Pak dan sampai dimanakah kemudian aturan-aturan yang dibuat itu apakah secara keseluruhan bisa bisa tetap ataukah identitas tadi yang kalau kemarin saya barusan mendengarkan ada DNA arsitektur tradisional apakah DNA arsitektur tradisionalnya mana si Tiwi Nangun Cirebon itu itu yang dipertahankan tapi mungkin semuanya bisa berkembang nah ini yang harus dipikirkan kerbanya karena kalau tadi melihat potensi pariwisata tadi itu kan termasuk satu potensi destinasi wisata yang cukup menarik Pak terima kasih memang kalau kita mau lihat contoh di Bali luar biasa karena di Bali itu selain dari pemerintah masyarakatnya juga sadar nah kadang menyadarkan masyarakat ini butuh waksu Pak tidak seperti kita membalik tangan tapi setuju sekali bahwa regulasi itu penting kerjasama dengan masyarakat itu juga sangat akan membantu terima kasih Pak terima kasih banyak Bu Maria telah bisa mendorong kita untuk melakukan konseptualisasi arsitektur Cirebom ini pertanyaan selanjutnya yang open ini ya mungkin dari ketiga pembicara ada yang berkeinginan untuk menjawab silahkan dari Ahmad Dinawan bagaimana mengembalikan ekosistem tanah terkait bekas galian untuk bahan gerabah bisa juga dari Pak Mudova atau Pak Ratija atau mungkin secara teknis bisa dijelaskan oleh Pak Asep silahkan kepada para pembicara ada yang ingin menjawab silahkan mungkin dari Pak Mudova mungkin sepertinya para Ratija mohon maaf atau Pak Asep baik dari saya mungkin secara apa ya konseptual ya jadi yang yang menjadi apa ya keuntungannya mungkin dari industri gerabah salah satu keuntungan industri gerabah di Siti Benangun ini ialah levelnya yang rumahan ya industri nya nah itu saya rasa yang harus dibina bagaimana level rumahan ini bisa tetap rumahan tapi kualitas dan kinerjanya bisa lebih baik gitu karena yang memiliki andil atau peran besar dalam kerusakan ya lingkungan saat diambil sumber daya tanahnya itu adalah saat itu menjadi industri besar gitu saya rasa untuk level Siti Benangun ini di desa Siti Benangun masih berimbang gitu nah tadi bisa diimbangi salah satunya ialah dengan melestarikan ekosistem sungai jadi bagaimana sungai itu tadi ada komentar ya dari Pak Buat bahwa saat ini sungai Jamblang tercemar oleh limbah buangan dari industri pengolahan batu ya nah bagaimana itu dibersihkan gitu karena ekosistem sungai yang sehat dia akan menunjang ekosistem sekitarnya gitu dengan begitu daya dukung lingkungannya akan lebih baik sehingga pemulihannya bisa lebih cepat jadi bisa mengimbangi industri rumahan tadi itu mungkin secara konseptual seperti itu ya kalau teknis mungkin saya sudah tidak begitu menguasai bagaimana mengaplikasikan itu di apa di lapangan begitu mungkin Pak Zudi sekilas oke sekalian ya Pak Asep ya ini ada pertanyaan dari haurah Kansa izin bertanya masih berkaitan tentang sungai seberapa penting sungai itu dalam public space dan bagaimana cara yang efektif untuk pembangunan sungai sebagai daerah wisata yang memanfaatkan sejarah terima kasih baik terima kasih mohon Pak Asep ya ya baik terima kasih Pak Zudi pertanyaannya bagus ya seberapa penting jelas sangat penting jika perlu dibeli skala 1-5 menurut saya tentu 5 karena badan air itu biasanya dia suatu ekosistem yang dominan saat itu bisa optimal maka sekitarnya juga bisa optimal saat itu rusak maka dampaknya juga bisa ke sekitarnya lalu bagaimana agar bisa menjadi atau memperkuat potensi wisata sejarah tadi ya menurut saya satu yang terpenting adalah koneksi dan aksesibilitas seperti yang saya sampaikan di site saya karena karakteristik badan air itu apa sih dia menghubungkan tadi kan lintas desa jadi saat bicara semua itu tidak bisa bicara satu segmen karena akan mempengaruhi di daerah lain dengan begitu dia punya jejaring itu bisa menjadi potensi koneksi lalu tadi ya kalau kita belajar dari Singapore River dia mencoba mempreserve melestarikan sebanyak mungkin gitu ya sisa-sisa peninggalan sejarah itu dan mereka dokumentasikan dalam banyak hal gitu ya dalam bangunannya sebagai museum tadi ya kebudayaan kehidupan pinggir sungai itu mereka mengundang lokal artis gitu ya seniman lokal membuat tempatung jadi bagaimana tadi jalur sirkulasi itu bisa menjadi media bisa menjadi media untuk dokumentasi dalam berbagai bentuk saya kira itu ya kalau dari wisata sejarah tentunya dokumentasi dan arsip itu penting sekali dan mungkin Pak Zudi lebih mengerti historis begitu Pak Zudi mungkin terima kasih Pak Zip ya kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya ini untuk Pak Mudofar dulu ya Pak perkenalkan saya Hernadi dari Rencanaan Wilayah dan Kota ITB saya ingin menanggapi materi yang Bapak Mudofar representasikan tadi mengenai penyusunan RDTR dan RTBL untuk Desa Siti Winangun dan umumnya Kecamatan Jamblang sebagai kawasan pariwisata terbatu tadi saya meninjau sekilas dokumen RTRW Kabupaten Sirebon 2018-2038 Kecamatan Jamblang masih belum termasuk kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Sirebon oleh karena itu diperlukan pengusulan Kecamatan Jamblang sebagai kawasan peruntukan pariwisata di Cirebon agar seluruh dokumen perencanaan tata ruang dapat bersifat sinergis mungkin ini tanggapan ya Pak atau apakah sudah ada update terbaru Pak Mudofar baik Pak Jody silahkan sudah isu ini sudah sampai ke pemerintahan Kabupaten dan Pak Bupati pun sudah turun ke lapangan mungkin secara administrasi belum ada refisi ya untuk RTRW karena memang betul merdp dan RTBL itu belum ada di kawasan Jamblang makanya ini adalah usulan untuk pihak pemerintah dalam hal ini yang punya kebijakan ini untuk bersinergi ya sehingga banyak usulan Pak U juga pasti menyusulkan tapi dari administrati RTRW ini memang belum masuk nah rencananya memang 2020 ini yang saya dapat informasi itu ada penyusunan RTRW dan RTRW tapi karena mungkin pandemi ya mungkin di aliskan untuk penanganan pandemi jadi Mas Hernadi betul makanya ini usulan ini sebenarnya sudah ada respon tinggal follow up nya saja ini biasanya memang follow up nya santai sekali tidak cepat itu Mas Hernadi ya jadi ini sudah masuk ke sana tinggal action langsung untuk masuk ke penyusunan RTRW BL-nya sampai hari ini saya belum dapat informasi lebih lain terima kasih Pak Mudofar ini kemudian pertanyaan terakhir ini ada dari Zahra Akia dari Wiver Statut Dayana tapi mungkin ini akan dijawab oleh Pak Agus yang lebih tepat pada sesi berikutnya bukan di sesi pada presentasi pas presentasi Pak Agus karena ini bicara masalah fokuskan peserta summer camp seperti apa mungkin Pak Agus mohon izin kalau dibolehkan Pak Ratija selamat siang mohon dinyalakan Pak Ratija Pak Ratija ya selamat siang Pak Ratija selamat siang ini mungkin kita masih ada beberapa waktu ya untuk Pak Pak Camat masih ada di sana Pak Ratija mungkin ada sepatah dua patah kata atau apa singkat penjelasan dari Pak Camat mengenai visi atau progres perkembangan pengembangan Siti Winangon dan kawasan kecamatan Jablang dalam apa beberapa waktu belakangan Pak biar ini teman-teman juga bisa melihat mendapatkan informasi langsung dari yang ahlinya atau pemilik dalam tanda kutip jambang silahkan Pak Camat terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pertama kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami sangat senang dengan kegiatan webinar ini yang kedua masalah pariwisata untuk di kecamatan yang menang ini kalau secara mungkin grand design ini kami akan mewujudkan satu kawasan wisata terpadu buat terintegrasi dalam satu yang sama dengan sekarang komkomotifnya adalah Siti Winangun dan saya melihat untuk Siti Winangun ini apa namanya perkembangannya dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun Alhamdulillah ada perkembangan yang menurut saya terutama dari sisi kunjungan ataupun pengunjung baik terutama dari kalangan anak-anak sekolah dari tingkat mahasiswa juga ada yang bernamanya mahasiswa tertentu tingkatan tertentu itu menangkan penelitian di Siti Winangun baik S1 dan S2 disamping juga kerjasama-kerjasama baik dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi perkembangan tinggi atau pendidikan dari lembaga-lembaga lain jadi kalau Siti Winangun Alhamdulillah apa namanya saya sangat bergembira dan saya yakin kedepannya akan bisa berkembang disamping itu tadi juga saya sepintas saya melihat jalan terjadi bahwa memang potensi di wilayah Kecamatan Jamblang secara wilayah ini masing-masing desanya saya lihat punya umpulan yang bisa kita ujukan sebagai desa wisata tadi saya memerikkan untuk desa Jamblangnya ada pelenteng itu kan ada untuk tua ataupun tua terus untuk desa Siti Winangun tadi ada apa namanya berabahnya yang maka benayah adalah untuk melestarikan sejarah disamping juga religinya tadi ada masjid Tua Al-Quran Tua terus kalau kita geser lagi ke utara ada yang namanya Desa Wangun Harga itu saya lihat punya potensi mulanya adalah pengolahan ikan yang terkenal dengan tindangnya begitu kalau kita geser lagi ke arah baratnya desa Bojong itu ada apa namanya sanggah seni bisa kita angkat jadi wisata seni budaya senianya terus kalau ke utara lagi adalah desain kuliner tape ketang tape bakung jadi kalau kita aku wilayahkan apa namanya desa-desa yang ada di wilayah makannya ini punya potensi untuk kita wujudkan jadi kawasan wisata secara terintegrasi atau terpadu kalau bicara masalah apa namanya kita dari sisi swapnya kalau kita analisis dari sisi swap baik dari sisi strengthnya kekuatannya kelemahannya opportunity dan kelemahannya apa namanya tadi kekuatannya dalam potensi potensi kalau mungkin kelemahannya mungkin kita akan terus mengenai infrastrukturnya mungkin dalam hal ini barangkali untuk kawasan kita secara wilayah ini kelemahannya mungkin belum adanya tempat parkir bis yang sangat penting untuk mendatangkan wisata nah itu jadi barangkali kelemahannya terus kalau opportunity-nya kalau saya melihat saya pikir peluangnya kita bisa bersaing dengan apa namanya dengan destinasi destinasi wisata kalaupun ada yang sejenis misalkan di namun berapa ini lebih kuat dengan kata-kata tradisi atau sejarahnya dan keasianya karena dibandingkan dengan katakanlah destinasi wisata di tempat lain itu kan juga apa namanya sudah campur dengan modifikasinya kalau ini kan diperkaitkan dengan produk aslinya begitu juga yang lain-lainnya itu apa namanya bisa kuat untuk secara opportunity-nya nah terus juga barangkali ini kamu usuh Pak untuk kita sendiri ya perlu ada dukungan secara regulasi saya pikir ini sangat penting mengharapkan juga ada dukungan dari pemda kami Bapak Tenterbun secara regulasinya itu harus ditapar namun jadi nah itulah hal-hal yang apa namanya kami lihat untuk peluang untuk wujudkan kawasan wisata di pertamatan jandang kalau informasi terakhir kalau secara kebersamaan dengan semua kubu yang ada di daya kami yang 8 orang ini sudah sepakat untuk mewujudkan kawasan secara terintegrasi oleh karena itu insya Allah dalam waktu dekat insya Allah habis raya itu kita akan apa namanya wujudkan dengan adanya MOU komitmen bersama bahwa kita di wilayah samatan jandang akan kami wujudkan kawasan istri terpadus kerjasama istri internal kita wilayah samatan dari situ nanti kita break lagi dari MOU nanti ada kerjasama yang masing-masing biasa nanti ditapkan unggulannya nah setelah ada kesepakatan bersama nanti bisa nanti siapa pengelolanya kita turunkan melalui kerjasama BUMADES yang ada di desa-dese kita nanti bentuk BUMADES gabungan dari BUMADES dalam satu wadah yang namanya BUMADES insya Allah nanti untuk pengelolanya bisa ada di BUMADES kerjasama dengan katakanlah penamanya kelompok-kelompok masyarakat ataupun organisasi yang yang ada di wilayah kami untuk mengoperasionalkan atau mengujudkan kawasan satu-satunya saya pikir itu informasinya Pak Bu terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Abadi ini kita jadi nambah apa banyak informasi yang menarik dan krusial dalam workshop kami ya Pak kayak tadi misalnya masalah infrastruktur butuh tempat parkir kemudian juga telah ada MOU internal di kecamatan BUM peran BUMDES dalam pengembangan apa pariwisata di Jamblang ini Alhamdulillah nya berdi kecamatan Jamblang kompak ya Pak ya desa-desanya tinggal bagaimana kekompakan ini disambut oleh para akademisi termasuk para peserta summer camp 2020 ini oke kita masih ada waktu 40 menit untuk sebelum kita masuk ke dalam presentasi Pak Agus Suharjona Ekomadiyo terkait workshop di Siti Linangun apakah bapak-bapak pembicara ada pernyataan terakhir ya ya gak terakhir sih ya pernyataan penutup Pak Mudovar bagaimana Pak iya Pak gimana Pak Juhdi Pak Asep apakah atau Pak Ratija silahkan dari saya cukup Pak Juhdi apa ini sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya Pak apakah bapak ada siap terima kasih Pak Asep Pak Mudovar baik Pak Juhdi harapannya saya sebagai orang terbon nanti hasil summer camp ini rekomendasi untuk usulan-usulan atau perbaikan-perbaikan usulan sehingga ada sesuatu yang bisa diterima oleh Pak atau kami di terbon sebagai hasil dari summer camp jadi nanti segerupa rekomendasi yang mendukung dari rencana-rencana bisa kebaru di kawasan Jamblang mungkin itu kata panyanya Pak Juhdi terima kasih terima kasih Pak Mudovar Pak Ratija mohon maaf ini apakah ada kata penutup Pak dari bapak pesan-pesan untuk para peserta workshop terima kasih Mas Yudi kami bersyukur bahwa kami Desa Siti Minangun diwarisi oleh kami usaha yang sangat berharga dan punya nilai sejarah yang sangat luar biasa bahwa itu menjadi tanggung jawab moral bagi kami terus merawat dan mengembangkan kami mengundang masyarakat untuk Desa Kini Namun supaya bisa melihat langsung rekayaan budaya yang sangat berharga ini dan ini akan menjadi satu pelajaran bagi kita semua bahwa para pendahul kita sudah menanamkan nilai-nilai yang sangat fundamental untuk pengembangan budaya agama dan masalah ekonomi terima kasih Mas Yudi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak para berarti saya pribadi meng-encourage semua peserta webinar kali ini untuk datang ke Cirebon ke datang ke Cirebon sekarang mudah sekali ya karena sudah ada jalur tol Cipali itu dan memang pas saya dibuka tol Cipali konon katanya berdasarkan data BPS peningkatan para wisata di Cirebon menonjak tajam dan selain tadi budaya yang sifatnya itu arsitektur atau artefak itu juga jangan lupa nanti kalau di Cirebon makan nasi jamblang ya Pak ya dan empal gentong itu kita kalau jalan-jalan nggak bisa lupa terhadap kuliner untuk selanjutnya mungkin Pak Agus bisa mulai memberikan presentasi Pak Agus silahkan terima kasih Pak Zudi Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Terima kasih Terima kasih Terima kasih mencari slide mahasiswa saya berbicara sedikit dengan para narasumber ada Pak Pak Jamat ada Pak Buat juga yang ada di sini Pak Buat masih bergabung ada Pak Mudopar ya tentu pertama kali memang saya mengajak mengindingkan cipta sejenak Mbak Jawa Fatiha untuk Sultan Sepuh yang mudah-mudahan kalau kita bersilatur Rami di alam sana tersenyum karena apa yang yang beliau apa perjuangkan untuk Siti Winangun sebagai daerah wisata kemudian di follow up kita-kita terima kasih Pak Zudi saya mohon waktu sebentar ya untuk mencipta buat Sultan sebut yang tadi membaca Fatiha sebelumnya silahkan Pak Agus amin dan juga saya sampaikan kepada para narasumber tadi pagi saya sempat chatting dengan Bapak mantan Bupati sebelumnya Pak Diki Saromi Pak PLT Bupati Kabupaten Cirebon tentang ini dan beliau men-support ternyata sudah direncanakan koneksi antara Jamblang dan Siti Winangun jadi nanti seperti ini tadi hasil summer camp ini juga akan kita undang beliau untuk memberikan masukan nah saya juga cerita sebetulnya beberapa minggu sebelum pandemi saya sempat ikut ikut aja gitu ya dengan peminan rektor ITB mengaget Pak Gubernur sebagai anggota Majelis Pak Lai Amanah ITB Pak Rituan Kamil dan sebetulnya Pak Rituan Kamil memberikan support yang luar biasa untuk ITB Cirebon nah selanjutnya summer camp ini untuk mengisi itu ya mengisi dari komitmen Pak Gubernur untuk pengembangan di Jawa Barat dan kawasan Cirebon sehingga ini nanti beberapa yang sudah botong apu botong apu itu akan diresemang oleh pemerintah provinsi sayang masih belum bisa dilanjut karena sampai beberapa tahun lalu kita tahu bahwa Pak Gubernur luar biasa sibuk tersita beradaannya oleh pandemi nah ini mungkin kita akan hasil summer camp ini akan coba kita bawa ke level anggota MBA ITB ya tentulan adalah Gubernur Jawa Barat selain itu selain itu juga ada ITB yang ada di CIMK Cirebon, Bramayu, Majalengga, dan Kuningan saya sudah kontak-kontak juga dengan Pak Yudi Sekretarisnya ini dari ITB tapi juga akan melibatkan alumni sudah ada Pak Puat yang mengembang di Bukit Bambu itu kira-kira untuk para narasumber artinya banyak sekali yang bisa akan di follow up dan adik-adik kita para mahasiswa bisa mengeluarkan pelampuan terbaiknya untuk dari berbagai macam peluang yang mungkin bisa di follow up mereka yang akan memproduksi sesuatu yang something yang berguna buat Citi Winangun nah sekarang saya akan banyak berbicara tentang Citi Winangun dan ke adik-adik jadi tadi sudah disebutkan lebih lengkap oleh Pak Muldropar yang orang Cirebon saya sebagai orang luar Cirebon hanya tahu Kraton Makam Gunung Jati ada Batik Terusmi ada Rutan Galmandro dan ada Pak Citi Winangun tapi juga disebutkan oleh Pak Muldropar dan Pak Cama ternyata di Citi Winangun yang kami belum tahu ada daerah Pak Munharjo ada daerah Tape segala macam yang belum sempat kita kunjungi karena memang aksesnya masih kurang marketable jadi kalau tidak ada orang lokal kita tidak tahu barangkali ini yang bisa teman-teman lakukan adalah bagaimana lebih banyak membuka koneksi-koneksi seperti yang sudah disampaikan Pak Aset tadi antara potensi-potensi yang ada di sekitar Citi Winangun dan tadi seperti disingkalkan Pak Zudi apalagi kalau tol di Sunda Ujadi itu dari Bandung ke Cirebon bisa satu jam nah mereka akan disebar kemana apalagi enggak eksersis Siti Winangun ini akan menjadi sebuah tempat yang salah satu yang didujuk ketika orang ingin ke Cirebon saya dan keluarga salah satu yang merindukan Cirebon berangkat Jumat pulang Minggu pagi ke Cirebon dan kalau di Cirebon mau ngapain banyak sekali teman-teman yang dimana kita bisa banyak belajar nah tentu benchmarknya yang sudah berkembang adalah Prusmi dan ada polanya sebelumnya pertama ada masjid lalu keramat nah ini keramat ini adalah makam Cikal Bakal kalau di Prusmi Kibuyut Resmi kalau di Siti Winangun Kibuyut Kebagusan nah dan kemudian mereka berdakwah itu cara Wali Songo dengan kraft jadi sebetulnya ini adalah motif bagaimana religisitas ya kita enggak enak ya kemarin di ITB dicap radikal bolehlah yang ngomong radikal silahkan tapi yang disini radikalnya berbeda itu adalah bagaimana religisitas itu bisa memberikan dampak secara kultural dan sosial nah itu yang sudah dilakukan oleh para Wali pada masa lalu dan oleh penerusnya paling enggak tradisi kita sebut Sultan Sepuh itu adalah punya dampak ekonomi jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Zahra itu fokusnya apa kalau saya menawarkan adalah bagaimana spiritualitas ya nilai-nilai budaya yang sudah di komit dijaga oleh Pak Uwo berserta para apa para tokoh-tokoh masyarakat di Citi Winangun bisa lebih punya manfaat atau kalau dalam bahasa Islamnya itu kemaslahatan karena dia bisa punya potensi ekonomi kira-kira itu yang jadi core yang jadi inti utama masuk ke Citi Winangun jadi luar biasa belajarnya kalau lama sedikit itu Pak kuhu saya jadi belajar tasawun di Citi Winangun nanti kemarin ditugaskan harus berkeliling jadi gak sempat jadi mungkin bisa berapa lama menyepi menyendiri memahami diri sendiri sunya merenung paling gak itu yang bisa ditawarkan oleh Cirebon dan di Citi Winangun selain terus ini ada tempat-tempat untuk bisa kita mengenal siapa diri kita siapa kita adalah hamba yang kecil di hadapannya nah ini yang luar biasa adalah gentong Citi Winangun saya sebut gentong aja ya karena salah satu yang terkenal di Cirebon adalah empal gentong tapi tidak pernah ada yang tahu gentong empalnya itu dibuat dimana nah ini Citi Winangun yang membuat gentong empalnya kalau lihat empal gentong rasanya pengen dicirebon terus cuma saya gak makan empal gentong saya makanya empal asam umur santannya luar biasa kalau ada yang masih muda rasanya masih hajar lah nikmatilah empal gentong sudah seumur Pak Asep Pak Zudie Pak Deni juga boleh lah Pak Asep berhati-hati empal asam aja lah dan kalau gak salah asamnya dari jamblang empal gentong itu asamnya dari jamblang nah itu di bawah ya empal gentong itu dimasak empal gentong nah ini yang nilai-nilai sosial nilai-nilai rejusannya adalah gentong padasan yang sekarang yang beberapa waktu lalu terdisrupsi karena ada keran jadi setelah ada keran gentong padasan ini kekurangan konsumsi jadi barangkali perlu dicari konsumsi baru untuk gentong nah ini yang nanti ide-ide kreatifnya akan seperti apa gentong padasan ini karena kalau saat ini kan dengan dengan adanya teknologi keran itu gentong padasan sudah terdisrupsi ya gak kepake lagi jadi karya seni nah apakah nanti gentong padasan itu menjadi apa gitu ya apa kaligrafi atau apa silahkan teman-teman mahasiswa bisa dieksersise disitu nah ini sebagai kawasan wisata ini betul ya Pak Kupul Sultan Sepul sudah menandalkan kandatangannya disitu sehingga ini adalah legasi beliau Alhamdulillah kami dari ITB mendapat kesempatan meneruskan apa yang beliau berjuangkan nah ini yang disebut Pak Aset tadi sungai Jamblang ternyata koneksinya tidak hanya dengan Jamblang Pak Mudovar dan Pak Camat yang sudah cerita dengan lebih banyak lagi tapi yang menarik pendekatannya kita coba dengan pendekatan tentang Alam Landskap kebetulan Pak Aset ini adalah dosen di bidang Landskap untuk Siti Minangon beliau yang in charge nanti untuk menjadi fasilitator sehingga dengan kelebihan atau nyumbu yang dipunyai Pak Aset Darmanan ini pendekatan sungai tentang Alam itu bisa menjadi alternatif yang disumbangkan ITB arsitektur ITB ya karena teman-teman kria sudah masuk duluan di gerabahnya dan luar biasa membelikan dampak arsitektur lewat mana lewat yang yang biasa orang lain tidak tidak lihat yaitu sungai nah ini ada gambar sedikit anak Pak Aset ya yang membuat paling bawah Pak Aset sedang membuat drone nanti mohon dikirim linknya Pak Aset ya gitu nah ternyata Pak Aset ketika membawa drone itu menjadi tontonan bucah-bucah jadi arsitek sebagai atraksi wisata lokal Aset disitu nah ini yang disebut nasi jamblang kita nasi jamblang lebih terkenal di Cirebon meskipun diproduksi di jamblang jadi ini di tempat menur tidak ke Cirebon kalau tidak makan nasi jamblang sementara di jamblang sendiri juga ada percinan yang masih belum berkembang sebelum itu kami sempat jalan-jalan ke Lasem dan Lasem luar biasa sekarang ya sudah hype ya kebetulan ketika awal-awal diperjuangkan oleh komunitas heritage disana komunitas situs ya waktu awal-awal sekitar tahun 2014 ya saya kesana masih berupa bara gitu ya beberapa event yang sepuliatis tapi kemarin tahun 2019 kesana itu sudah menjadi destinasi wisata sudah instagramable ya anak-anak milenial itu potret-potret di antara bangunan-bangun Cina jadi kalau jamblang heritage ingin dikembangkan nanti ini barangkali perlu setiripanding ke Lasem ya bahkan kalau bukan hanya setiripanding mengkoneksikan tadi disebut juga cenggo ada disini mengkoneksikan cerita-cerita cenggo yang ada di Nusantara sehingga ketika orang nanti sudah bertemu anur di Lasem mereka juga ingin ke Parang mereka juga terutama disini ke jamblang situs-situs heritage caruban tadi ya percampuran budaya Jinan dan budaya lokal itu banyak sekali ini yang ditawarkan untuk jamblang seluruhnya ya tapi barangkali kita belum sampai ke jamblang tapi masih dikoneksinya antara jamblang dengan sungai jamblang nah ini yang mungkin belum banyak disebut oleh Pak Asep saya juga mau izin memperkenalkan Pak Kuh ini krunya Pak Kuh inilah para pengrajin yang sebetulnya motor penggerak dari karakter Siti Winangun ada Pak Kadmia disambil Pak Kadmia itu adalah Pak Nana dari Bias Marisa tadi temen SFA-nya ya Pak Kuh ya Pak Nana di bawah adalah kerajinannya ini adalah Pak Misna tadi yang disebut Pak Asep dan saya juga sempat bertemu dengan Pak Nur Jamji dan koneksi dengan Pak Nur Jamji itu adalah dengan Pak Asmujo yang dari Semigria yang sudah eksis luar biasa sudah eksis di Siti Winangun nah yang menarik adalah beberapa tahun yang lalu tahun 2019 ya ya sepertinya masih tahun lalu beberapa perupa dan ini dorong oleh seniman-seniman dari IPB dari FSRD salah satunya alumni yang cukup bermain disini yang ikut berkontribusi ini adalah Ijayanto ya perupa yang cukup terkenal ada dua yang diangkat Siti Winangun dan bayat ya tembayat di Klaten sana dan dua-duanya luar biasa nah itu adalah walisan para wali kalau Siti Winangun nanti sanatnya ke Sunan Gunung Jadri lewat Ibu itu bagus kan kalau di si dibayat sana sanatnya adalah ke Sunan Tembayat yang murid dari Sunan Kalijogo jadi cerita-ceritanya luar biasa jadi memang secara Siti Winangun tidak bisa dilepaskan dari metode dakwah wali Songo seperti itu nah ini rasanya perlu dikoneksi kembali ya karena ini sementara waktu kami kesana sempat lepas ya dengan teman Seri Rupa lebih fokus ke Siti Winangun padahal teman-teman Seri Rupa juga banyak membantu kembayat jadi kadangkali nanti kalau kita kami harus memfollow up Siti Winangun ada kesempatan lagi kita kami juga dari ITB perlu jalan-jalan kembali kebayat apa yang terjadi di bayat saat ini gitu ya rasanya kalau hanya Siti Winangun dan Jawa Barat bergerak sendiri ya lingkupnya hanya Jawa Barat atau Cirebon tapi begitu Siti Winangun dikaitkan dengan bayat itu kelasnya Indonesia ya kelasnya sudah Nusantara jadi kembali bagaimana religiusitas itu menjadi ini ya modal budaya modal budaya ini kan bangsa lagi disorot politik agama itu untuk anti-nasional sejarah telah membuktikan bahwa tanpa ada religiusitas apapun agamanya Indonesia ini tidak akan terbangun Siti Winangun dan tembaya membuktikan itu nah ini yang kuliah dari Pak Deniana yang waktu itu diberikan kepada mahasiswa khusus dari ITB waktu awal-awal beberapa materinya bisa diunduh yang tidak bisa yang nanti saya tunda yang saya sedang kerjakan adalah ada video ketika mahasiswa kriya ITB ITB Cirebon melakukan workshop di Siti Winangun masih tertunda karena halnya terlalu panjang untuk di tunggah di Youtube tapi next padahal para peserta summer camp videonya akan bisa diakses meskipun tidak bisa langsung datang ke Siti Winangun kita berharap setelah pandemi silahkan ke Cirebon dan ke Siti Winangun dan terus Terusmi jangan hanya sehari di Cirebon 2 malam 2 malam 3 hari kunjungi Terusmi dan kunjungi Siti Winangun selain Trator dan lain-lain nah beberapa bisa dilihat lewat video nanti mudah-mudahan bisa saya potong-potong dulu bisa angkat di Youtube ini ada beberapa data-data survey yang bisa diunduh tadi beberapa sudah saya sampaikan yang lebih lengkap nah ini yang paper saya yang sudah ada diunduh juga tapi waktu itu eksersisnya adalah Terusmi bagaimana sebetulnya istilahnya itu adalah cultural marketplace jadi bagaimana lewat pasar budaya itu bisa dijual kewisata dan lewat pasar juga lewat jual-beli kegiatan ekonomi wisatawan itu bisa belajar tentang budaya itu yang terjadi di Terusmi Terusmi sudah terjadi dan sudah berkembang luar biasa wisata di Terusmi dan agak melibir sedikit ke Barat ini yang coba dieksersis di Siti Minangun dan barangkali nanti beberapa kampung-kampung prajik di Cirebon bisa mengikuti pola-pola yang sama bagaimana religisitas dan ekonomi dan ini Sultan sendiri yang menginisiasi itu bisa menjadi sesuatu hubungan yang saling timbal balik saling menguatkan kira-kira Pak Moderator dari Pak Sudi dari saya itu saja kalau ada pertanyaan boleh disampaikan tapi saya lebih suka lewat chat ya supaya bisa langsung didengar oleh teman-temannya itu kira-kira dan mudah-mudahan siapa tadi yang bertanya dari peserta summer camp jelasan saya sudah bisa menjawab Pak Sudi saya kembalikan ke Pak Sudi untuk di sesinya ya sebagai Moderator silahkan Pak Sudi terima kasih banyak Pak Agus iya dengan berakhirnya presentasi dari Pak Agus berakhir pula sesi webinar summer camp 2020 materialitas dan mudahnya kreatif ini saya pribadi sih senang ya karena mendapatkan banyak apa informasi terkait Siti Minangun dan yang lebih penting adalah semangat dari para apa Pak Kuhu Pak Mundo Far dan Pak Camat ya untuk untuk mengembangkan mengembangkan kebudayaannya agar bisa bertahan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas catatan dari saya terakhir sih mungkin ya bagaimana Sungai Jamblang itu bisa menjadi katalis pembangunan di Siti Winangun khususnya dan Jamblang secara umum kemudian nilai spiritualitas budaya yang sudah apa lestari sejak zaman dulu di Cirebon khususnya Siti Winangun itu perlu dipertahankan sekaligus di dikembangkan terutama yang menunjukkan akulturasi budaya yang dalam bahasa mungkin nilai toleransi begitu ya yang kenal nilai-nilai toleransi kemudian ya saya pikir itu saja ya terima kasih kepada para pembicara Pak Aset Pak Ratija Pak Budof Pak Agus kepada para peserta kemudian para teman-teman yang sudah hadir kami berharap sih webinar ini juga tidak berhenti di sini ya dalam arti kami terbuka jika pasca webinar ini teman-teman entusias terhadap percaya hilang lagi ya Pak Zudi suaranya terima kasih kepada para pemapar akhir acara sebelum kita meeting seperti biasa kita foto dulu ya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa menyalakan videonya oke baik sudah mulai bermunculan ya videonya Bu Fatina nanti dari saya lagi yang capture fotonya ya ada masih ada beberapa yang masih belum kita tunggu sebentar lagi oke sebentar lagi itu yang masih kita tolong berkirin dulu ya silahkan Wahyu Putra ya ada Hernadi juga belum menyala videonya silahkan oke saya yakin ini godaan terbesar ketika menyalakan video adalah untuk tidak melihat video kita sendiri biasanya kita melihat diri sendiri kalau tidak ya baik seperti biasa di saya ada dua halaman jadi mohon posternya ditahan beberapa saat baik akan saya mulai ya oke take pertama 1 2 3 oke untuk halaman kedua take kedua oke 1 2 3 ya sudah terima kasih banyak saya kembalikan Bu Fatina silahkan oke terima kasih kepada para peserta sampai jumpa di sesi webinar keempat esok hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya mohon maaf atas kendala teknisnya ya terima kasih atas partis terima kasih terima kasih untuk materinya baik saya akan akhiri sesi zoomnya terima kasih semuanya selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih